Yang terasing jelit 3. Tidak ada bedanya. Yang berubah telah pulih. Tidak kakang. Kau meninggalkan bekas. Bekas itulah yang membuat yang dahulu tidak akan sama dengan yang akan datang. Aku memang meninggalkan cacat. Mungkin setiap orang tentu akan mempercakapkan aku dengan sudut pandangan mereka musing-masing. Tetapi aku tidak akan ingkar puranti. Aku akan membawa semuanya itu pulang dengan hati yang lapang. Tidak. Tidak. Bukan itu kakang. Pikatan mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah puranti yang suram. Ketika tanpa mereka sengaja tatapan mati mereka bertemu, masing-masing segera melemparkan pandangan matanya jauh-jauh ke kesuraman senja yang semakin gelap, segelap hati kedua anak-anak muda itu. Kakang pikatan berkata puranti kemudian, aku berharap kau tetap tinggal di sini. Tinggal di padukuhan ini bersama dengan keluargaku yang kecil. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia kemudian menjawab, tidak sepantasnya aku tinggal di sini, puranti. Padepokan ini adalah padepokan yang meskipun kecil dan terpencil, namun di dalamnya tinggal mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya. Tanpa memperagakan diri sendiri sebagai permata yang paling berharga, namun terselubung oleh kesederhanaan yang jujur pikatan berhenti sejenak lalu, aku tidak pantas berada di antara kalian puranti. Aku tidak lebih dari sebutir batu yang telah retak. Sama sekali tidak ada harganya. Jangan katakan hal itu kakang pikatan. Kau ternyata salah menilai karena keretakan di dalam perasaanmu. Kau mengalami kekecewaan yang sangat. Tetapi aku pun mengalaminya pula. Aku tidak pernah membayangkan bahwa sesuatu telah tumbuh dan berkembang di dalam padepokan ini pada saat kau datang. Sikapmu, tingkah lakumu dan kemauanmu telah terpahat di pusat jantung pada pokan kecil ini kakang pikatan suara puranti menurun. Dan tiba-tiba saja wajahnya menjadi tegang. Keringat dingin mengalir membasai segenap pakaiannya. Dan terdengar suaranya serak, kalau aku bukan seorang gadis, aku dapat membuka segenap hatiku. Tetapi aku seorang gadis kakang. Meskipun kita sudah hidup bersama untuk waktu yang lama, tetapi bagimu aku tetap seorang gadis, dan bagiku kau adalah seorang laki-laki. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Ketika puranti menundukkan kepalanya, dipandanginya gadis itu dengan tajamnya. Terasa sesuatu berdesir di dadanya. Kalau saja aku tidak ingkar berkata pikatan di dalam hati. Tetapi pikatan menggelengkan kepalanya. Dicobanya untuk menindah semua perasaan yang telah tumbuh selama ini. Perasaan yang disimpannya rapat-rapat, karena ia merasa bahwa puranti adalah putri satu-satunya dari gurunya. Ia tidak berani menyatakan isi hatinya, agar apabila tidak berkenan di hati ayah gadis itu, tidak akan tumbuh batas yang mengantarai hubungan antara guru dan murid. Kakang pikatan berkata puranti kemudian, apakah kau benar-benar tidak dapat merasakan getar perasaanku? Apakah kau lebih senang melihat aku meninggalkan harga diriku dan bersimpuh di hadapan seorang laki-laki? Pikatan masih tetap berdiam diri meskipun dadanya terasa bergejolak dengan dasyatnya. Dan kini aku sudah melakukannya kakang, aku sudah berbuat serendah ini untuk melepaskan himpitan perasaanku. Kepergianmu akan membuat padukuhan ini menjadi sepi, dan kau akan tetap meninggalkan gorsan yang terpahat di hatiku. Pikatan masih tetap membisu. Namun ia mengerutkan keningnya ketika ia melihat bayangan yang berkilat-kilat di mata puranti. Setitik air matah telah membayang di pelupuknya. Puranti berkata pikatan kemudian, jangan kasangka bahwa aku berhati batu. Kakang puranti mengangkat wajahnya. Aku tidak akan menjadi murid yang terlalu baik seandainya aku tidak mempunyai pamrih. Pamrih seorang anak muda yang setiap hari melihat seorang gadis yang mengagumkan. Aku akan berterus terang puranti bahwa aku pernah berharap pada suatu saat aku akan mendapatkan terlalu banyak karena kehadiranku di padukuhan ini. Aku ingin mendapatkan ilmu sebagai bekal untuk mencapai cita-citaku menjadi seorang prajurit. Tetapi di samping itu, aku pun berharap untuk mendapatkan sisehan hidupku kelak yang mengerti tentang aku, tentang jalan kehidupan seorang prajurit. Tetapi kini semua harapan itu menjadi buram, dan bahkan lenyap sama sekali. Tidak. Tidak kakang. Apakah kau ingin aku mengatakannya? Kalau dengan demikian kakang akan tinggal untuk selamanya di padukuhan ini, aku akan melakukannya. Puranti berkata pikatan, kau adalah seorang gadis. Kau mempunyai kelebihan sebagai seorang gadis. Di padukuhan ini, menurut penilaian ku, tidak ada seorang gadis pun yang dapat menyamainmu. Tetapi lebih dari itu, kau memiliki kelebihan khusus yang tidak lumrah dimiliki oleh seorang gadis. Dan itu adalah kebetulan karena ayahmu seorang guru yang mumpuni, dan tidak mempunyai seorang anak laki-laki pikatan berhenti sejenak, lalu, karena itu, hari depanmu harus merupakan hari-hari yang cemerlang. Kau harus menyadari tentang dirimu sendiri. Kau adalah seorang gadis yang cantik, puranti. Dan kau memiliki ilmu yang tinggi. Cukup, cukup. Kalau wajah yang cantik dan ilmu yang tinggi itu akan menjadi penghalang. Maka aku akan mengorbankannya. Jangan, jangan berkata begitu puranti. Kau tidak akan dapat melakukannya. Aku dapat melakukannya Kakang. Kalau itu yang kau kehendaki. Aku dapat menjadikan wajah ini semakin buruk, dan melenyapkan semua ilmu yang ada padaku. Aku dapat membuat diriku cacat dan tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Itu hanya akan menambah korban yang tidak berarti. Hanya orang-orang yang agak cacat akalnya, membuat dirinya sendiri sengaja cacat dan tidak cantik. Karena itu, jangan kau coba melakukannya. Itu tidak akan menolongmu. Cacat yang kau buat itu sama sekali tidak akan menyembuhkan cacatku dan tidak akan dapat membangkitkan harapan-harapan yang telah lenyap daripadaku. Sekilas puranti memandang wajah pikatan yang tegang. Namun wajahnya itu kemudian tertunduk lesu. Dan ia masih mendengar pikatan berkata, Puranti. Kau masih harus banyak melakukan sesuatu. Ayahmu pasti berpengharapan membuat kau menjadi seorang gadis yang aneh bagi kebanyakan gadis. Tidak banyak orang yang mengetahui tentang keadaanmu yang, sebenarnya, bahkan barangkali kawan-kawanmu bermain pun tidak mengetahui bahwa kau mampu mengalahkan dua orang penjahat yang ditakuti oleh laki-laki yang manapun juga sekaligus. Namun pada suatu saat pasti ada kewajiban yang akan dibebankan kepadamu oleh ayahmu. Puranti masih menundukan kepalanya. Pandanglah hari depanmu yang masih panjang. Lupakan aku yang cacat, karena aku tidak pantas untuk hidup di padepokan ini. Kakang pikatan suara Puranti menjadi parau, kau mampu memberikan beberapa nasihat kepadaku. Kau menyebut bahwa hari depanku masih panjang dan tidak sepantasnya aku korbankan. Tetapi kenapa kau tidak berusaha menasehati dirimu sendiri? Aku sudah kehilangan kepercayaan kepada diriku sendiri. Bukankah kesadaran tentang hal itu merupakan pangkal untuk merubah sikap? Tidak Puranti. Jadi kau tetap pada pendirianmu. Pikatan menganggukan kepalanya. Dari celah-celah bibirnya terdengar suaranya lirih, aku harus minta diri kepadamu Puranti. Lebih baik bagiku untuk menyingkir. Kau akan segera melupakan semuanya, dan kau akan menemukan pegangan buat hari depanmu yang lebih baik. Puranti tidak menjawab. Tetapi dengan susah payah ia bertahan untuk tidak menangis. Sejenak keduanya saling berdiam diri. Terasa dada Puranti menjadi semakin susat. Nafasnya seakan-akan tersumbat di kerongkongan. Karena itu, maka sejenak kemudian sambil menahan perasaan sekuat-kuat dapat dilakukan ia berkata, Baiklah kakang pikatan. Kalau kita memang harus berpisah, biarlah kita berpisah. Aku tidak akan menghambat perpisahan yang memang harus terjadi ini dengan air mata. Aku akan mencoba melihat masa depanku sambil tersenyum, walaupun betapa pahitnya yang akan aku rasakan. Pikatan tidak menyaut. Ketika Puranti kemudian berdiri, dirasakannya dadanya berdentangan semakin cepat. Kita akan mencari jalan kita masing-masing berkata Puranti kemudian. Sedang pikatan sama sekali tidak menyaut. Selamat malam kakang pikatan. Suara pikatanlah yang kemudian serasa hanya bergumam di mulutnya. Puranti yang kemudian meninggalkannya hanya mendengar sebuah desah yang lesu. Tetapi Puranti tidak berpaling. Ia berusaha menyembunyikan kepedihan hati karena perpisahan itu. Perpisahan yang memang harus terjadi. Demikianlah, maka pikatan tidak lagi dapat ditahan. Ketika matahari kemudian terbit, pikatan sudah menyiapkan diri untuk meninggalkan padepokan pucang tunggal di gajah mungkur. Sayang sekali desis kiai pucang tunggal, kau harus meninggalkan padepokan ini. Pikatan menundukan kepalanya, mudah-mudahan kau dapat menemukan dirimu kembali pikatan. Pikatan tidak menyaut. Selamat jalan. Mudah-mudahan kau selamat di perjalanan. Salamku buat orang tuamu. Pada suatu saat, aku ingin juga berkunjung ke kampung halamanmu. Kami akan sangat bersenang hati guru. Jasa guru selama ini tidak akan pernah aku lupakan. Jangan kau katakan bahwa aku pernah berjasa apapun juga kepadamu pikatan. Kau pergi dari kampung halamanmu dengan harapan. Sekarang kau pulang setelah kau merasa kehilangan semuanya. Apakah ada jasaku selama ini terhadapmu? Bukankah kau secara rohaniah mengalami kemunduran? Kau dahulu masih berpengharapan. Sekarang sama sekali tidak. Karena itu seharusnya aku yang meminta maaf kepadamu, bahwa aku telah mendorongmu terjerumus ke dalam keadaanmu yang tiada bermasa depan sama sekali. Ah tetapi pikatan tidak menjawab. Sindiran gurunya terasa terlampau tajam menggores jantungnya. Demikianlah pikatan pun kemudian meninggalkan halaman pada pokan kecil itu. Puranti yang mengantarnya sampai keregol tersenyum sambil berkata, aku masih mengharap bahwa kita akan dapat bertemu lagi kakang pikatan. Pikatan menganggukan kepalanya. Tetapi kini justru terasa aneh padanya bahwa puranti melepaskannya dengan senyum di bibirnya. Perjalananmu pasti merupakan perjalanan yang menyenangkan. Kerinduan pada kampung halaman, pada keluarga, maka kenangan masa kanak-kanak, akan membawamu cepat-cepat melintasi jarak yang jauh ini. Ya, puranti. Kalau kakang sempat, kelak datanglah ke rumah ini. Pikatan mengerutkan keningnya. Puranti hanya minta kepadanya apabila ia sempat. Namun pikatan mengangguk pula, ya puranti. Masih ada yang akan diucapkan oleh puranti. Tetapi mulutnya seakan-akan sudah terbungkam. Dan ia hanya dapat mengucapkan, selamat jalan kakang pikatan. Ketika pikatan menjawabnya, terima kasih pikatan masih melihat puranti tersenyum. Dan pikatan pun kemudian melangkah meninggalkan regol halaman itu. Beberapa langkah ia berjalan sambil menundukan kepalanya. Hampir di kelok jalan ia berpaling. Tetapi ia sudah tidak melihat puranti dan ayahnya lagi. Sebuah desir tergores di hatinya. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Tetapi kiai pucang tunggal dan puranti telah hilang di balik regol sebelum ia sampai di tikungan terdekat. Aku memang tidak berharga lagi bagi mereka berkata pikatan di dalam hatinya. Mereka tidak sempat lagi menunggu aku sampai hilang di tikungan. Pikatan pun menundukan kepalanya. Sebuah pertanyaan telah tersirat di hatinya. Apakah aku benar-benar telah menyakiti hati keluarga kecil itu? Tetapi pikatan pun kemudian melangkah terus. Di tikungan, sekali lagi ia berpaling. Meskipun pintu regol halaman padepokan pucang tunggal masih terbuka, namun ia tidak melihat ayah dan anaknya itu lagi. Yang dilihatnya melintas adalah seorang pelayan menjinjing keranjang. Dan pikatan pun kemudian berjalan terus. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Sekilas dilayangkan pandangan matanya ke depan menyapu lembah yang tidak begitu dalam. Dilihatnya kemudian pegunungan yang berjajar mengelilingi sebuah dataran yang rendah. Di ujung dataran itu dilihatnya cahaya yang berkilat-kilat di antara hijaunya hutan yang lebat. Sebuah rawa yang memantulkan cahaya matahari pagi yang cerah. Rawa pening. Pikatan pun kemudian mulai menuruni tebing perlahan-lahan. Sebelah tangannya menjinjing sebuah bungkusan kecil, sedang tangannya yang lain tergantung lemah di sisi tubuhnya, terayun-ayun seperti sehelai tambang yang lemas teranpa tulang dan otot bebayu. Tidak seorang pun yang berpapasan dengan pikatan menduga bahwa anak muda itu pernah mengikuti pendadaran untuk menjadi seorang prajurit. Bahkan termasuk salah seorang yang terbaik di antara kawan-kawannya. Tetapi kini pikatan yang berjalan menyelusuri jalan sempit itu melangkah terhuyung-huyung dengan kepala tunduk. Tidak ada tanda-tanda apapun bahwa ia memiliki kemampuan yang dapat dibanggakan. Tidak ada senjata apapun pada tubuhnya. Tidak ada pancaran sinar kejantanan di sorot matanya. Dan memang pikatan ingin menempuh perjalanan itu sebagai orang biasa. Orang yang lemah dan tidak mempunyai kelebihan apapun dari orang lain. Sebenarnya lah, ketika pikatan benar-benar melangkah keluar dari regol halamannya, puranti tidak dapat menahan hati lagi. Dengan sekuat tenaganya ia bertahan untuk tetap tersenyum. Tetapi demikian pikatan berjalan menjauh, hatinya serasa akan meledak. Tiba-tiba saja ia berlari masuk ke dalam rumahnya langsung ke biliknya. Dijatuhkannya dirinya sambil menangis sejadi-jadinya. Tangis yang sudah lama ditahankannya di dalam hati. Tiba-tiba telah meledak dengan dasyatnya. Perlahan-lahan ayahnya, mendekatinya. Dengan sepenuh pengertian sebagai seorang ayah, Kiai Pucang tunggal duduk di bibir pembaringan. Perlahan-lahan dibelainya anaknya sambil berkata, jangan menangis puranti. Puranti sama sekali tidak menjawab. Tangisnya masih saja tidak dapat ditahankannya. Dan ayahnya pun kemudian membiarkan menangis, agar hatinya menjadi sedikit lapang. Setelah tangis puranti meredah, maka ayahnya berkata pula, Sudahlah puranti. Jangan kau tangisi kepergiannya. Puranti mencoba mengangguk. Aku mengerti perasaanmu puranti berkata ayahnya pula, Selama ini aku selalu melihat sikapmu dan sikap pikatan. Sebenarnya aku pun berdoa, agar hubungan itu dapat berlangsung langgeng. Tetapi yang terjadi bukanlah yang kita kehendaki bersama. Karena itu, kita wajib menerimanya dengan hati yang lapang. Sekali lagi puranti mengangguk. Puranti, memang tidak terlampau mudah untuk melupakannya tetapi aku mengharap agar kau dapat melakukannya. Sampai saat ini ilmumu yang sudah lengkap itu masih belum dapat disebut masak. Masih ada kekurangan di sana-sini. Kau dapat menyalurkan luka hatimu untuk mengisi kekosongan yang lain. Apakah kau mengerti? Ya ayah. Nah, lakukanlah sejak hari ini. Ayah terpaksa meninggalkan pada pokan ini barang satu-dua hari. Puranti mengangkat wajahnya. Dipandanginya ayahnya dengan tajamnya. Di antara isatnya yang masih satu-satu ia bertanya, Apakah ayah akan pergi? Ya puranti. Hanya karena aku tidak sampai hati melepaskan pikatan berjalan seorang diri di dalam keadaan berputus asa. Banyak hal yang dapat terjadi atasnya di perjalanan. Rumahnya tidak terlampau jauh dari gunung merapi lereng selatan. Kalau kebetulan sekali ia bertemu dengan hantu muda dari Goa Wapabelan, Maka ia pasti akan diterkam oleh dendam yang menyala di hati anak muda yang sesat dan menyebut dirinya hantu bertangan api itu. Oh, tinggallah di rumah puranti. Hati-hatilah puranti menganggukan kepalanya. Memang ada kemungkinan guru hantu itu datang kepada pokan ini. Tetapi tentu tidak dalam dua hari ini. Kalau orang itu datang juga, maka usahakan agar kau tidak dapat diketemukannya. Kau dapat bersembunyi di lereng selatan pegunungan ini. Daerah yang tidak banyak dikenal selain kita berdua dan pikatan. Ya ayah, kau dapat mengintip dari celah-celah pintu apabila ada seorang tamu. Kecuali kalau kau bertemu beradu muka tanpa ada kesempatan menghindar, apa boleh buat. Puranti menganggukan kepalanya, aku mengerti ayah. Nah, bersikaplah sebagai seorang yang berilmu. Meskipun kau seorang gadis, tetapi kau bukan gadis kebanyakan. Kau termasuk seorang gadis yang aneh. Puranti hanya mengangguk saja. Ia mengerti sepenuhnya pesan ayahnya. Dan karena itu, maka ia tidak boleh lepas dari kewaspadaan. Tetapi, seperti yang dikatakan ayahnya, Kiai Sampar Angin pasti tidak akan datang di dalam waktu sepekan-dua pekan mendatang. Demikianlah maka puranti pun ditinggalkan pula oleh ayahnya. Gadis itu sama sekali tidak berkeberatan karena ia menyadari bahaya yang dapat membayangi pikatan yang sedang berputus asa itu. Meskipun seandainya ia mampu melakukan perlawanan dengan satu tangannya, namun anak muda itu pasti lebih senang membiarkan dirinya ditelan oleh bencana. Tetapi sepeninggal ayahnya, puranti tidak selalu berada di dalam biliknya memeras air mata. Ia pun segera memenuhi perintah ayahnya untuk mengisi waktunya dengan mematangkan ilmunya. Ia tidak mau kesepian merenungi pintu-pintu yang terbuka tetapi tanpa seorang pun ada di dalam bilik-bilik itu. Daripada duduk sendiri atau berbincang dengan para pelayan tanpa ujung dan pangkal, maka lebih baik bagi puranti untuk pergi ke lereng selatan pegunungan gajah mungkur. Di tempat yang terlindung, gadis itu mulai mencoba memusatkan pikirannya di dalam latihan olah kanuragan. Namun ternyata tidak semudah yang diduganya. Setiap kali ia hampir berhasil, maka pecahlah pemusatan pikiran itu oleh bayangan yang melintas. Bayangan pikatan yang cacat. Pikatan yang runtuh karena putus asa yang tidak mudah untuk bangkit kembali dari keruntuhannya. Tidak mungkin hari ini desis puranti kepada diri sendiri. Dan gadis itu pun kemudian menjatuhkan dirinya duduk di bawah sebatang pohon yang rindang bersandar sebuah batu sebesar kerbau. Tanpa disadarinya maka puranti pun mulai berangan-angan. Ternyata sifat kegadisannya tidak juga berhasil didorongnya dengan latihan-latihan olah kanuragan. Dalam pada itu, pikatan yang meninggalkan padepokan pucang tunggal di padukuhan gajah mungkur, berjalan dengan penuh kebimbangan. Apakah sebenarnya yang akan dilakukannya? Apakah ia akan ditemuinya di rumahnya? Ibunya yang keras hati, adiknya yang manja, dan tetangga-tetangganya yang bodoh dan tanpa cita-cita apapun juga. Ketika ia dahulu meletakkan harapannya pada kali kuning yang mengalir tidak jauh dari padukuhannya, ibunya menolak rencana itu. Bahkan memarahinya seolah-olah ia ingin merubah kodrat yang sudah diberikan atas tanah yang gersang di sekitar alas sambirata. Persetan dengan tanah gersang itu gumamnya, aku sudah tidak mempunyai kemampuan untuk terbuat apapun juga. Semuanya sudah gagal. Ternyata aku tidak dapat menyamai seorang gadis pegunungan di dalam walahkan huragan. Apakah artinya aku sekarang yang terlebih-lebih lagi sudah cacat? Ternyata aku memang orang yang tidak berharga. Yang hanya pandai berangan-angan tetapi apabila terbentur oleh kesulitan, aku tidak akan dapat mengatasinya sendiri. Ternyata aku memerlukan bantuan orang lain pikatan menundukkan kepalanya, dan aku jauh lebih lemah dari hanya seorang gadis, apapun alasannya. Kenyataan yang tidak dapat dipungkiri lagi. Dan pikatan pun merasa dirinya menjadi semakin kecil dan tidak berarti. Karena itulah, maka dengan hati yang kosong ia melangkah seperti orang yang kehilangan tujuan. Tujuan yang masih ada padanya adalah rumahnya. Pulang ke rumah. Hanya itu. Setelah ia berada di rumahnya tidak ada lagi yang akan dilakukannya. Demikianlah pikatan berjalan melintasi hutan-hutan yang jarang dan kadang-kadang bulak yang panjang. Terik matahari tidak dihiraukannya, apalagi debu yang melekat pada keringatnya yang meleleh dari kening. Ketika anak muda itu menengadahkan kepalanya, dilihatnya dari kejauhan pegunungan yang hijau. Hutan-hutan yang lebat dan batu-batu yang besar menyodok sebelah-menyebelah. Tetapi semuanya itu tidak menarik lagi baginya. Cita-citanya yang dahulu sebelum ia berniat menjadi seorang prajurit untuk menguasai alam di sekitarnya, ternyata telah pudar pula bersama cacat tangannya. Alam baginya kini adalah kenyataan yang ada. Dan ia sama sekali tidak lagi berminat menumbuhkan kenyataan baru pada alam itu. Dan dengan demikian pikatan tidak lagi menghiraukannya. Tidak lagi mempedulikan hijaunya lereng perbukitan, percikan air yang jernih di parit-parit yang liar. Dan sama sekali tidak menarik perhatiannya, dataran-dataran yang basah namun belum digarap tangan. Aku akan pulang. Pulang kepada keluarga ku ia mengeram di dalam hatinya, keluarga ku adalah keluarga yang cukup kaya di paduku wangku. Aku tidak akan kekurangan makan dan minum. Tidak akan kehabisan pakaian sampai hari tuaku. Persetan dengan orang-orang di sebelah menyebelah. Adalah salah mereka sendiri bahwa mereka tidak dapat berusaha sebaik orang tuaku. Apa peduliku kalau mereka kelaparan? Itu adalah salah mereka sendiri. Salah mereka sendiri. Dan tiba-tiba pikatan menghentakan kakinya. Tanpa disadarinya langkahnya menjadi semakin cepat. Namun bagaimanapun juga, pikatan tidak akan dapat mencapai jarak yang jauh itu tanpa bermalam di perjalanan. Ketika malam kemudian menyelubungi alam, pikatan berhenti di bawah sebatang pohon. Ia sama sekali tidak berhasrat untuk memanjat. Aku tidak dapat memanjat lagi dengan satu tangan gumamnya. Karena itu dengan malasnya pikatan menjatuhkan dirinya duduk bersandar batang pohon itu. Tetapi tiba-tiba ia mengangkat wajahnya ketika di kejauhan ia mendengar suara yang menggetarkan jantungnya. Auman seekor harimau lapar. Persetan gumamnya, kalau ia mau menerkam aku, biarlah aku mati. Itu akan lebih baik bagiku daripada hidup dalam keadaan seperti ini. Karena itu, pikatan tidak menghiraukan lagi auman harimau di kejauhan, atau pekek kera di pepohonan. Bahkan seandainya seekor ular berdesir di bawah kakinya, ia sama sekali tidak akan menghindar lagi. Dengan demikian, maka ia seakan-akan telah tidak mengharapkan apapun lagi. Dipejamkannya matanya dan pikatan berniat untuk tidur apapun yang bakal terjadi. Tetapi ternyata bahwa tidak mudah baginya untuk dapat tertidur di dalam kegelisahan hati. Meskipun ia mencoba untuk tidak memikirkan apapun, namun ternyata bahwa ia tidak dapat menyingkirkan pergolakan yang selalu mengetuk dadanya. Satu-satu bayangan masa lampaunya melintas di angan-angannya. Keluarganya, gurunya, gadis cantik di padepokan gajah mungkur dan sekaligus seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi di dalam melahkan nuragan, goa pablan, tangannya, dan masa depannya yang gelap. Persetan, persetan setiap kali pikatan menggeram sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tetapi setiap kali bayangan-bayangan itu perlahan-lahan datang lagi mengganggunya. Beberapa saat pikatan menjadi permainan angan-angannya. Sekali ia bergeser ke masa lampaunya dan sekali ia terdorong ke masa mendatang, sebagai suatu masa yang hitam pekat, sepekat malam yang menyelubunginya saat itu. Seperti sebutir buah kelapa yang dipermainkan ombak tanpa dapat berbuat apapun juga, sehingga lambat laun kepalanya menjadi pening dan dadanya menjadi sesat. Namun pikatan terkejut ketika tiba-tiba saja sesosok bayangan telah muncul di hadapannya. Di dalam kegelapan malam, pikatan hanya melihat sesosok tubuh yang hitam berdiri bertolak pinggang. Wajahnya pun tampaknya sekelampak kayanya, sehingga tidak segera ia dapat mengenalnya. Hih, siapa kau yang duduk di sini suara orang itu melengking tinggi. Pikatan tidak segera menjawab. Dicobanya untuk mengamati wajah orang itu di dalam kegelapan. Tetapi ia tidak berhasil. Siapa kau hih? Siapa? Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tanpa bergerak dari tempatnya ia menjawab, namaku pikatan. Pikatan, pikatan orang itu mengulang, aku pernah mendengar nama itu tiba-tiba suaranya meninggi, di mana rumahmu. Di padukuhan kecil sebelah alas sambirata. Tetapi orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, aku belum pernah mendengar tempat itu. Tetapi aku sudah pernah mendengar namamu. Terserahlah gumam pikatan acuh tidak acuh. Oh, aku tahu. Aku tahu sekarang. Aku pernah mendengar nama itu dari hantu bertangan api di goa wapabelan. Hantu kerdil yang sekarang sudah terusir setelah satu dari keduanya meninggal. Hih, kaukah yang membunuhnya? Pikatan menjadi berdebar-debar sejenak. Namun kemudian ia menggeleng, Bukan aku. Ya, bukan kau. Tetapi seorang perempuan. Tetapi perempuan itu kawan dekatmu. Mungkin bakal istrimu, atau mungkin saudara kandungmu. Bukan apa-apa sahut pikatan. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Baik, perempuan itu bukan apapun bagaimu. Tetapi kau di dalam perkelahian itu. Kau melawan hantu yang muda, dan perempuan itu telah membunuh hantu bertangan api yang tua. Aku tidak melawan yang muda. Jadi bagaimana? Pikatan tidak menjawab. Aku memang tidak melihat perkelahian itu. Tetapi kau pasti ada di antara mereka. Jangan ingkar. Hantu itu tidak mengenal namaku. Tetapi ia mendengar seseorang menyebutmu dengan nama itu. Jangan mencoba mengingkari tanggung jawab. Aku bukan termasuk dalam lingkungan orang yang menyebut dirinya bertangan api tetapi sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa seperti anak-anak gila di goa-gawa pablan itu. Aku sudah memperingatkannya, jangan sombong. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Bahkan untuk menakut-nakuti lawannya mereka menamakan diri hantu bertangan api. Nah, akhirnya mereka mengalami kekalahan itu. Kehancuran mutlak orang itu berhenti sejenak, lalu, tetapi, aku tidak senang dengan perbuatanmu itu. Kalau kali ini kau hancurkan goa-gawa pablan, maka di kesempatan lain kau pun akan menghancurkan aku pula. Siapa kau bertanya pikatan dengan nada datar? Akulah yang disebut elang bermata bara. Pikatan mengerutkan keningnya. Kau heran mendengar namaku? Baik, kalau nama itu kurang baik, atau kurang menggetarkan dadamu aku akan menyebut yang lain. Namaku macan loreng berkuku emas. Begitu? Atau terserahlah kepadamu, nama manakah yang dapat membuatmu gemetar? Dada pikatan berdesir mendengar jawaban itu. Hampir saja ia meloncat berdiri. Tetapi tiba-tiba semua getar di dadanya itu bagaikan awan ditiup badai. Pecah berserakan tidak tentu bentuknya lagi. Sambil menarik nafas dalam-dalam pikatan menyahut, setiap nama tidak menggetarkan dadaku. Orang itu tertawa. Katanya, kau memang terlampau sombong. Kau sama sekali tidak mengacuhkan. Dengar, aku dapat sekali loncat menikam ulu hatimu. Kau tahu. Ya. Dan kau masih tetap duduk tanpa bersiaga. Jangan kau perbandingkan aku dengan hantu gila di goa wapablan itu. Aku dapat mengalahkan keduanya bersama-sama. Aku percaya. Dan kau merasa dirimu mampu melawan aku sambil duduk. Tidak. Aku tidak akan mampu melawan siapapun juga. Aku tidak akan berkelahi. Aku adalah seorang yang cacat. Cacat, apamu yang cacat? Tangan kananku. Kau mau memancing aku supaya aku lengah. Ternyata kau sangat licik. Tetapi aku tidak sebodoh itu. Ayo, berdirilah. Kita berbuat sebagai laki-laki. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Jangan menghina. Aku tidak mempunyai persoalan apapun dengan kau. Kau juga tidak mempunyai persoalan apapun dengan hantu pablan itu. Kenapa kau menghancurkan sarangnya? Pada suatu saat kalau kau mendengar tentang aku dan gerombolanku, kau pun pasti akan datang dan berbuat serupa seperti terhadap gerombolan di gua wapablan itu. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku sudah cacat. Bohong. Kau pasti akan melakukannya. Karena itu sebelum kau berbuat, lebih baik akulah yang mendahului membunuhmu. Kau bagiku seperti ular di dalam rumah. Kalau tidak aku bunuh, kaulah yang akan membunuhku kelak. Dada pikatan menjadi semakin berdebar-debar. Sejenak ia memandang wajah orang itu lagi. Tetapi wajah itu tampak seperti sebuah lukisan yang menakutkan baginya di dalam kekelaman malam hitam. Berdirilah, aku bukan pengecut. Kita bertempur. Pikatan tidak menyaut. Sesuatu terjadi di dalam dadanya. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, aku tidak akan berkelahi lagi. Aku akan membunuhmu. Lakukanlah, aku tidak akan membela diri. Hi orang itu menjadi heran, kau berkata bersungguh-sungguh atau kau sekedar ingin menjebak aku? Aku berkata bersungguh-sungguh. Kau licik sekali. Kau menipuku. Tidak. Kalau begitu kau pun licik. Kau tidak mau berkelahi seorang lawan seorang. Tetapi pada suatu saat kau akan membawa sepasukan kawan-kawanmu ke gowaku bersama perempuan kebanggaanmu. Tidak. Orang itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya pikatan. Tidak. 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 Kau melihat pisau berkilat memantulkan cahaya bintang. Tetapi kepalanya kemudian tertunduk lagi. Mati adalah penyelesaian yang baik katanya, tetapi aku tidak berdosa karena membunuh diri. Aku telah dibunuh orang. Gila! Gila sekali teriak orang itu, kau kira Tuhanmu dapat kau bohongi? Yang penting bukan care yang kau tempuh, tetapi niat yang tersirat di dalam hatimu. Kau sangka Tuhanmu, kalau kau bertuhan, tidak dapat membaca isi hatimu. Pikatan tidak menyaut. Namun tiba-tiba pikatan terperanjat ketika tanpa diduga-duga orang itu telah meludahi wajahnya. Dengan suara bergetar ia berkata, aku tidak akan membunuh tikus kecil. Lebih baik membunuh seekor kelinci daripada membunuhmu. Kelinci masih berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan berlari-lari dan bersembunyi. Tetapi kau sama sekali tidak berbuat apapun, sehingga bagiku lebih berharga jiwa seekor kelinci daripada jiwa seorang yang ingin membunuh diri tetapi tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya. Tanpa menunggu jawaban pikatan, orang itu pun segera memasukkan pisau belatinya kembali. Sekali lagi ia meludah, kemudian meloncat pergi meninggalkan pikatan yang duduk gemetar. Sebagai seorang laki-laki, maka penghinaan itu sudah sampai ke puncaknya. Darahnya mulai mengalir ke seluruh hurat nadinya. Namun ketika ia bergerak sejengkal dan tangan kanannya tetap terkulai di tanah, serasa darahnya kembali membeku. Dengan tangan kirinya ia meraih pergelangan tangannya dan meletakkan di pangkuannya. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan kepalanya tertunduk lesu. Dadanya yang menghentak-hentak serasa menjadi pepat. Pikatan adalah seorang laki-laki. Ia pernah mengalami tempaan berat lahir dan batin di padepokan pucang tunggal di pegunungan Gajah Mungkur. Ia pernah menyatakan dirinya untuk menjadi prajurit dan mengalami pendadaran yang berat. Namun kini ia duduk terkulai di bawah sebatang pohon sambil menundukan kepalanya. Bahkan terasa matanya menjadi hangat. Setitik air telah mengembun di pelupuknya. Seumur hidupnya, sejak ia meninggalkan masa kanak-kanaknya, ia tidak pernah menangis. Namun kini rasa-rasanya ingin ia menangis dan berteriak-teriak untuk melepaskan himpitan yang tidak tertahankan di dadanya. Apakah kata guru kalau ia menyaksikan peristiwa ini lesisnya? Tetapi pikatan tidak dapat berbuat apapun. Bahkan kemudian ia telah terlempar kembali ke dalam keputusasaannya. Dalam pada itu, orang yang mengurungkan niatnya untuk membunuh pikatan itu pun berloncatan dari gerumbul yang satu ke gerumbul yang lain dengan cepatnya. Sejenak kemudian ia telah hilang dari pandangan mata pikatan. Hilang di balik gerumbul-gerumbul, tetapi juga hilang di telan gelapnya malam. Namun demikian orang itu merasa bahwa pikatan tidak melihatnya lagi, maka ia pun segera berhenti. Sejenak ia berdiri termangu-mangu. Kemudian ia pun memutar tubuhnya memandang ke arah sebatang pohon tempat pikatan menyandarkan diri. Perlahan-lahan orang itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil meraba dadanya ia berkata, tidak ada kera yang dapat dipergunakan untuk memulihkan kejantanannya. Orang itu pun kemudian duduk di sebuah batu yang besar. Dengan sepotong kain diusapnya wajahnya yang bercoreng-mereng. Dan sekali-sekali ia masih saja menarik nafas dalam-dalam. Orang itu adalah Kiai Pucang Tunggal sendiri. Ia masih ingin membangkitkan kejantanan pikatan dengan caranya. Tetapi ia gagal untuk kesekian kalinya. Ia tidak berhasil membangunkan pikatan dari mimpinya yang teramat buruk. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ia berkata, tidak ada jalan. Biarlah ia kembali kepada keluarganya. Mungkin pada suatu, saat ia masih menemukan care yang baik. Karena itu, Kiai Pucang Tunggal tidak lagi akan mengganggunya. Yang dilakukannya kemudian adalah mengamatinya di dalam perjalanan, kalau-kalau ia benar-benar bertemu dengan musuh-musuhnya dan yang benar-benar akan membinasakannya, meskipun sebuah pertolongan baginya hanya akan menambah sakit hati. Dengan demikian, maka Kiai Pucang Tunggal hanya sekedar mengikutinya saja dari kejauhan, tanpa berbuat apapun juga, karena setiap perbuatannya akan mudah menumbuhkan salah paham. Demikianlah, maka malam pun menjadi semakin malam. Perlahan-lahan bintang-bintang yang bertaburan di langit bergeser dari tempatnya. Angin malam yang sejuk bertiup dari selatan. Pikatan masih duduk di bawah pohon. Angan-angannya masih saja berputar menjelajahi waktu ke waktu. Namun angin yang sejuk, perasaan kesal dan lelah, ketidakpedulian dan keseganan memandang ke hari-hari depan, melemparkan pikatan ke dalam suatu suasana yang kosong, sehingga akhirnya perlahan-lahan ia pun jatuh teridur. Pikatan tidak tahu berapa lama ia tidak menyadari keadaannya. Tetapi suara yang mengejutkan telah membangunkannya. Harimau. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, pikatan mengusap matanya yang kabur. Ia mencoba untuk mendengar suara itu kembali. Suara yang telah membuatnya terkejut. Tetapi ia tidak mendengar sesuatu. Ia tidak mendengar harimau yang menggeram siap untuk menerkamnya, atau suara harimau yang meraung keras sekali. Tidak ada apa-apa desisnya, sebuah mimpi yang buruk. Tetapi pikatan sudah tidak dapat memejamkan matanya lagi. Apalagi ketika dilihatnya langit menjadi kemerah-merahan. Fajar desisnya. Dengan malasnya pikatan berdiri. Dikemasinya pakaiannya dan rambutnya. Setiap kali ia mengenakan ikat kepalanya, ia menjadi kesal karena tangan kanannya tidak dapat membantunya. Perlahan-lahan langit pun menjadi semakin cerah. Cahaya yang kuning telah memancar di timur. Burung-burung berkicauan menyambut pagi yang jernih. Perlahan-lahan pikatan melangkahkan kakinya. Kalau ia bertemu dengan matu air, atau sebuah parit, ia akan mencuci mukanya. Tetapi tiba-tiba langkahnya tertegun. Hatinya menjadi berdebar-debar, sejenak ia berdiri membeku di tempatnya, seolah-olah tidak percaya pada penglihatannya. Beberapa langkah di hadapannya, seekor harimau loreng yang besar tergolek di tanah. Harimau yang sudah mati. Di beberapa bagian tubuhnya tampak luka-luka yang parah di lumuri darahnya yang sudah kering. Sejenak tubuh pikatan bergetar. Bahkan dari mulutnya terdengar desis perlahan-lahan, siapakah yang telah membunuh harimau ini semalam? Teringat olehnya seolah-olah ia mendengar suara oman harimau yang dasyat sehingga ia terbangun karenanya. Agaknya seekor harimau telah mendekatinya dan hampir saja menerkamnya tanpa diketahuinya. Tetapi harimau itu mati terbunuh. Ia tidak melihat siapa yang telah membunuhnya dan ia pun tidak tahu bagaimana orang yang tidak dikenalnya itu telah membunuh harimau itu. Harimau yang cukup besar dan buas. Gigi-giginya yang tajam dan kukunya yang runcing. Tetapi harimau itu agaknya tidak dapat melawan tusukan-tusukan yang merobek tubuhnya di beberapa bagian sehingga harimau itu harus menerima nasibnya. Sekilas terkenang olehnya orang yang semalam mendatanginya dan menantangnya berkelahi, karena ia merasa tersinggung atas kekalahan hantu di goa Wapabelan. Orang itu membawa sebilah pisau belati dan mengancam akan membunuhnya dengan pisau itu. Mungkinkah orang itu yang telah membunuh harimau itu ia bertanya kepada diri sendiri, tetapi kenapa ia berusaha melepaskan aku dari maut? Tetapi pertanyaan itu tidak terjawab, dan bahkan akhirnya pikatan bergumam, bersetan dengan harimau itu. Aku tidak berkepentingan. Aku tidak minta orang lain melepaskan aku dari kuku-kukunya dan aku memang tidak akan mencoba melawannya seandainya harimau itu menerkam aku sekalipun. Tetapi sekali lagi pikatan tertegun ketika ia mulai melangkahkan kakinya. Di samping harimau itu dilihatnya kelika kayu yang digurati dengan ujung pisau, bertuliskan huruf yang tersusun menjadi kalimat. Sejenak pikatan ragu-ragu. Tetapi dorongan ingin taunya telah membawanya melangkah mendekati harimau yang mati itu. Dipungutnya kulit kayu itu dan dibacanya guratan-guratan yang ada padanya. Pikatan mengerutkan keningnya. Dilemparkannya kulit kayu itu sambil berdesah. Tulisan itu mengatakan kepadanya, tidak enak agaknya mati dirobek-robek oleh seekor harimau. Betapapun pengecutnya seseorang. Persetan, persetan ia mengeram. Tikatan pun kemudian dengan tergesa-gesa meninggalkan harimau itu. Langkahnya menjadi semakin cepat, seakan-akan ia ingin segera pergi menjauhi tempat yang penuh dengan penghinaan atasnya. Penghinaan lahir dan batin. Namun penghinaan itu tidak mampu membangunkannya dari keputus asaan. Demikianlah pikatan mulai lagi dengan perjalanannya pulang. Pulang ke kampung halaman, pulang kepada ibu dan adiknya tetapi juga pulang membawa keputus asaan. Perjalanannya hari itu sama sekali tidak menarik lagi baginya. Tetapi serasa ada dorongan yang memaksanya berjalan secepat mungkin yang dapat dilakukan. Oleh tempaan jasmaniah yang dialaminya selama berada di padepokan pucang tunggal di gajah mungkur, maka pikatan mampu berjalan terus-menerus sehari penuh. Bahkan ketika malam tiba, dan pikatan masih belum sampai di rumahnya. Ia sama sekali tidak mau berhenti. Jarak yang harus ditempuh tinggal beberapa puluh patok lagi, sehingga meskipun sampai jauh malam, ia ingin sampai di rumah malam itu juga. Apalagi baginya, malam adalah waktu yang sebaik-baiknya untuk memasuki padukuhannya tanpa dilihat oleh banyak orang. Menjelang tengah malam, pikatan baru mendekati padukuhannya. Di dekat hutan kecil yang bernama Sambirata. Padukuhan yang sudah lama ditinggalkannya. Meskipun malam gelap, tetapi pikatan masih dapat melihat, tanah yang kering, sawah yang kosong tanpa ditanami karena ketiadaan air. Hanya di musim hujan tanah itu menjadi basah. Tetapi di musim kemarau tanah itu kering seperti pesisir yang penuh dihampari pasir. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Sejak ia masih berada di rumahnya beberapa tahun yang lalu, tanah yang kering gersang itu selalu mendebarkan jantungnya. Tetapi tidak seorang pun dari padukuhannya yang berminat untuk merubah tata kehidupan yang sudah berpuluh-puluh tahun berlangsung di padukuhan kecil itu. Mereka menganggap bahwa demikianlah yang harus berlaku di tempat ini. Tanah yang kering dan dedaunan yang kuning di musim kemarau. Tidak ada usaha sama sekali untuk dapat merubah wajah alam yang memelas ini menjadi wajah yang segar dan hijau. Persetan, aku tidak memperdulikan semua itu lagi. Buat apa aku bersusah payah menghias wajah alam, kalau aku sendiri harus mengalami kehancuran oleh kacat justru di tangan kananku. Aku tidak akan mempedulikan semuanya itu lagi. Aku akan kembali kepada ibuku yang berkecukupan sandang dan pangan. Aku tidak bertanggung jawab kepada siapapun yang kelaparan di musim kemarau. Dengan demikian pikatan tidak menghiraukan lagi tanah-tanah yang seakan-akan pecah-pecah dibakar oleh teriknya matahari di waktu siang, dan membeku oleh dinginnya embun malam. Namun demikian ketika ia sampai di depan mulut padukuhannya, ia menjadi termangu-mangu. Dahulu di ujung lorong itu terdapat sebuah gardu. Kalau gardu itu masih ada, dan beberapa anak-anak muda berada di dalamnya maka mereka pasti akan menegurnya. Kalau mereka tahu ia datang kembali, maka sebelum ia sampai ke rumah ibunya, ia sudah harus menjawab seribu macam pertanyaan yang menjemukan. Karena itu, pikatan menjadi ragu-ragu sejenak. Dipandanginya mulut lorong yang kehitam-hitaman. Tetapi tidak ada sinar pelita di gardu itu desisnya. Seperti kebiasaannya dahulu, pikatan dan kawan-kawannya selalu memasang sebuah pelita di sudut gardu. Tetapi kali ini sama sekali tidak ada berkas-berkas sinar sama sekali di mulut lorong itu. Perlahan-lahan pikatan melangkah maju. Semakin lama semakin dekat. Dengan dada yang berdebar-debar justru timbulah keinginannya untuk melihat, apakah masih juga ada anak-anak muda yang meronda di malam hari. Pikatan hanya dapat menarik nafas ketika ia melihat gardu yang dahulu pernah ramai oleh anak-anak muda yang meronda di malam hari. Gardu itu kini kosong sama sekali. Bukan saja malam itu tetapi menilih keadaannya, gardu itu agaknya sudah agak lama tidak dipergunakannya lagi. Tiangnya sudah miring, dan bahkan beberapa batang bambu alas gardu itu sudah patah-patah. Tidak ada lagi kentongan yang tergantung di sudut emper. Dan atapnya sudah berantakan. Tetapi sekali lagi pikatan mengeram, persetan. Persetan dengan gardu dan anak-anak muda yang menjadi semakin malas. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli lagi. Pikatan dengan tergesa-gesa meninggalkan gardu yang sudah miring itu berjalan menyelusuri jalan padukuhannya yang berdebu. Tetapi semakin dekat langkahnya dari halaman rumahnya dada pikatan menjadi semakin berdebar-debar. Bahkan timbul pula pertanyaan di dalam hatinya, Kenapa aku pulang? Pulang setelah aku gagal. Tetapi pikatan mencoba mengusir pertanyaan itu dari hatinya. Ia sudah tidak mau berpikir lagi. Ia sudah jemuh membuat pertimbangan-pertimbangan. Kini ia ingin pulang. Itu sajalah yang dilakukannya, tanpa menghiraukan apapun lagi. Kini pikatan sudah berdiri beberapa langkah dari regol rumahnya. Regol itu masih seperti dahulu juga. Regol itulah agaknya regol yang paling baik di padukuhan kecil itu. Sejak ia pergi meninggalkan rumahnya. Dan kini regol itu pula masih tetap merupakan regol yang paling baik. Selangkah demi selangkah ia mendekat. Perlahan-lahan dirabannya pintu regol yang tertutup. Sejak dahulu, di malam hari pintu regol itu selalu tertutup dan diselarak. Tetapi ia masih tetap ingat, dua orang penjaga tidur di balik pintu itu. Sekarang pun pasti masih ada dua orang penjaga itu desisnya di dalam hati. Karena itu, maka pikatan pun mengetuk pintu itu perlahan-lahan. Seperti yang diduganya, di balik pintu itu memang masih ada penjaganya. Keduanya sedang tidur nyenyak di gardu kecil di belakang regol. Namun ketukan pikatan itu telah membangunkan mereka. Salah seorang dari mereka bangkit dan duduk sambil mencoba meyakinkan pendengarannya. Sekali lagi pikatan mengetuk pintu regol itu. Ia sudah mendengar desah orang-orang yang terbangun itu. Siapa hei bertanya salah seorang dari keduanya. Aku, bukakan pintu. Aku siapa? Pikatan. Siapa pikatan? Pikatan terkejut mendengar pertanyaan itu. Dua orang penjaga regol rumahnya itu dikenalnya baik-baik. Mereka adalah orang-orang yang disewa oleh ibunya untuk menjaga rumah seisinya. Bahkan bukan hanya dua orang. Tetapi empat orang. Sedang dua yang lain tidur di belakang. Mereka adalah penjaga ternak. Setiap malam mereka berada di rumah itu, karena ibunya yang termasuk orang terpandang di padukuhan itu. Kadang-kadang juga merasa cemas kalau ada orang-orang jahat yang memasuki rumahnya dengan paksa. Apakah kalian belum mengenal pikatan? Dan bertanya pikatan. Kami belum mengenal. Bukakan pintu, dan kalian akan mengenal aku. Agaknya para penjaga itu menjadi bimbang. Karena itu mereka tidak segera membuka pintu. Apakah kau pernah mendengar bahwa penghuni rumah ini mempunyai seorang anak laki-laki? Kalau sudah, anak itulah yang bernama pikatan. Sejenak pikatan tidak mendengar jawaban. Tetapi agaknya kedua orang di balik regol itu sedang berbisik. Kalau kalian ragu-ragu berkata pikatan kemudian, bertanyalah kepada ibuku, penghuni rumah ini. Ia pasti akan berlari-lari untuk membukakan pintu ini. Atau kepada adik Wiat Sih yang akan segera mengenal suaraku. Orang-orang di dalam regol itu masih ragu-ragu. Namun kemudian terdengar mereka membuka selarak pintu. Perlahan-lahan sekali daun pintu regol itu bergerib. Tetapi pintu itu tidak segera terbuka lebar. Pikatan mengerutkan keningnya melihat wajah yang tersembul di balik daun pintu itu. Remang-remang ia melihat wajah yang lain dari wajah para penjaga pintu di saat ia belum meninggalkan rumahnya. Kau orang baru di sini bertanya pikatan. Orang itu tidak menjawab. Bukalah pintu. Aku akan masuk. Perlahan-lahan pintu itu terbuka semakin lebar. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa pikatan datang seorang diri. Kalau aku orang jahat, aku tidak akan mengetuk pintu. Aku akan meloncat dinding dan menikam kalian selagi kalian tidur berkata pikatan. Kemudian, kedua orang itu tidak menjawab. Tetapi mereka memandang pikatan dengan tajamnya, karena mereka memang belum pernah mengenal anak muda yang baru datang itu. Pikatan memandang keduanya berganti-ganti. Yang seorang bertubuh tinggi, besar dan berdada bidang. Seorang yang memang pantas untuk tugas seperti yang dibebankan kepadanya saat itu. Di lambungnya tergantung sehelai parang yang besar, dan di pergelangan tangannya memelit sepotong akar yang hitam legam sebesar ibu jari. Sedang yang seorang bertubuh agak kecil meskipun terhitung orang yang tinggi juga. Meskipun tampaknya ia tidak sekuat kawannya yang seorang, tetapi agaknya ia memiliki kelincahan yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Senjatanya, sebilah pedang, tidak lagi tergantung di dalam rangkanya, tetapi pedang yang telanjang itu telah digenggamnya rat-rat. Aku akan masuk berkata pikatan kemudian. Keduanya tidak menahan anak muda itu. Apalagi pikatan sama sekali tidak bersenjata. Apakah semua sudah tidur bertanya pikatan? Ya, malam sudah larut jawab yang bertubuh tinggi dan besar. Aku akan mengetuk pintu peringgitan. Kedua penjaga itu ragu-ragu sejenak. Lalu, mereka tidak berada di peringgitan. Aku sudah tahu. Mereka berada di ruang dalam, di sentong kiri dan adikku di sentong kanan. Begitu? Ya, aku akan mengetuk pintu peringgitan. Mereka akan mendengarnya juga. Tunggu. Akulah yang akan membangunkannya. Aku sudah mendapat pesan khusus, bagaimana aku harus mengetuk pintu. Tetapi pintu samping. Pikatan mengerutkan keningnya, lalu jawabnya, baiklah. Tolong ketuk pintu, samping. Setelah menutup dan menyerak pintu regol, maka mereka pun pergi ke pintu samping. Tetapi kedua penjaga itu tidak juga melepaskan kecurigaannya. Yang seorang berjalan, di depan, yang lain berjalan di belakang pikatan. Sejenak kemudian, orang yang tinggi besar itu sudah mengetuk pintu butulan. Dua kali berturut-turut. Ketika ketukan itu belum terjawab, orang itu mengulanginya. Dua kali berturut-turut pula. Sejenak kemudian terdengar suara perempuan dari dalam, siapa di luar. Aku nyai. Kenapa kau bangunkan aku? Apakah terjadi sesuatu yang penting? Ya nyai. Seorang anak muda yang menyebut dirinya bernama pikatan telah datang. Pikatan perempuan itu terkejut. Ya, aku datang ibu sahut pikatan. Sejenak kemudian terdengar pintu bilik itu berderit. Berlari-lari ibu pikatan pergi ke pintu butulan. Sejenak kemudian terdengar palang pintu itu terlempar, dan pintu pun terbuka. Aku pulang ibu. Pikatan. Kau ibunya pun, kemudian berlari mendapatkannya. Di peluknya kepala anaknya seperti ia memeluknya di masa kanak-kanak, meskipun kini ia terpaksa menengadah. Pikatan dengan hormatnya membungkukan kepalanya pula, bahkan kemudian berlutut di hadapan ibunya. Meskipun sebelum ia meninggalkan rumah itu, ia sering berselisih pendapat dengan ibunya namun setelah sekian lamanya ia tidak bertemu, terasa juga dadanya disekat oleh kerinduan. Kau akhirnya pulang juga kepadaku anakku berkata ibunya tersendat-sendat. Terasa setitik air yang hangat jatuh di kepala anak muda itu. Ya ibu, aku pulang ke rumah ini kembali. Kemanakah kau selama ini? Aku merantau menuruti kata hati. Marilah, marilah masuk anakku. Kedua penjaga rgul itu menganggukan kepalanya. Baru kali ini mereka melihat anak laki-lakinya Isudati, penghuni rumah yang membayarnya untuk pekerjaannya itu. Pikatan pun kemudian dibimbing oleh ibunya masuk ke dalam. Sejenak kemudian pintu butulan itu pun telah tertutup kembali, namun nyala lampu di ruang dalam menjadi semakin terang. Kedua penjaga rgul itu saling berpandangan sejenak. Salah seorang dari mereka bergesis, ternyatanya Isudati mempunyai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Ya, tetapi kemanakah anak itu selama ini? Merantau. Bukankah ia berkata bahwa selama ini ia pergi merantau menuruti kata hati? Kawannya menjelenggelengkan kepalanya. Gumamnya, aneh-aneh saja isi dunia ini. Kami yang miskin mencari nafkah dengan segala macam care untuk memberi makan dan pakaian anak-anak. Bahkan kadang-kadang kami harus menempuh suatu care yang membahayakan jiwa kami. Tetapi anak muda itu, yang tidak kekurangan di rumahnya, pergi merantau menuruti kata hati. Mungkin anak itu memiliki jiwa petualangan seperti kita-kita ini di masa muda. Sekarang kita sudah menjadi semakin tua. Di belakang kita ada anak dan istri yang harus kita hidupi, sehingga petualangan kita telah berganti wujud. Kawannya tersenyum. Jawabnya, untung juga lah kita pernah mengalami petualangan sehingga kita mempunyai bekal untuk mencari nafkah buat keluarga kita dengan care ini. Kita yang tidak mempunyai kepandaian apapun ini masih ada juga yang mau mempergunakannya. Meskipun sekedar tidur di regol di malam hari, dan turun ke lumpur di sawah di siang hari. Asal kita masih dapat makan dan minum, tanpa mempergunakan care yang tidak sewajarnya. Asal kita tidak berbuat kejahatan, dan merugikan orang lain. Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Keduanya pun kemudian pergi ke regol halaman itu kembali. Sambil membaringkan tubuhnya yang seorang berkata, benar juga kata anak muda itu. Apa? Kalau ia seorang yang berniat jahat, ia tidak akan masuk dengan mengetuk pintu regol. Ia akan meloncat dinding batu dan menikam kita selagi kita tidur nyenyak. Hi, bukankah orang-orang jahat yang lain dapat berpikir serupa itu? Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau begitu, kita harus mempergunakan care lain. Maksudmu? Kita tidur bergantian. Dengan demikian kita tidak akan mati tanpa perlawanan. Ah, kita pun tahu akan hal itu. Tetapi kita mempunyai pertimbangan lain. Untuk beberapa saat, tidak akan ada lagi kejahatan di sini. Pengaruh hancurnya Goa Wapabelan itu terasa sangat luas. Penjahat-penjahat kecil yang lain pun menjadi cemas karena agaknya demak telah mulai mengambil sikap keras kepada para penjahat. Terbalik. Aku tidak berpendapat demikian. Justru mereka tidak mempunyai ikatan dan mereka akan menjadi perampok kecil-kecilan. Mungkin satu dua dari mereka akan berkeliaran sampai ke padukuhan ini. Yang seorang mengangguk-anggukan kepalanya, ya, memang mungkin. Karena itu, mulai sekarang kita akan tidur bergantian, meskipun seandainya mereka tidak menikam perut kita, mereka akan leluasa mengambil barang-barang di rumah ini kalau kita selalu saja tidur mendekur. Kawannya tidak menjawab. Umur mereka yang bertambah tua telah membuat mereka menjadi semakin malas. Namun ada juga perasaan percaya kepada diri sendiri yang agak berlebihan, sehingga mereka menganggap bahwa mereka akan dapat melakukan tugas mereka sebaik-baiknya meskipun ketajaman telinga dan perasaan, sehingga mereka merasa akan segera terbangun kalau ada sesuatu di halaman. Namun ternyata bahwa mereka tidak mendengar kehadiran pikatan sampai anak muda itu terpaksa mengetuk pintu. Tetapi mereka sama sekali tidak mempertimbangkan, bahwa kaki pikatan yang terlatih itu, sengaja atau tidak sengaja selalu menghindarkan suara desir yang terlampau keras. Nah, sekarang siapakah yang akan tidur lebih dahulu bertanya orang yang tinggi kekurus-kurusan. Aku sajalah yang tidur lebih dahulu. Bukankah kau masih belum ngantuk? Nanti, menjelang fajar, kita bergantian. Kaulah yang berjaga dan aku akan tidur. Baiklah jawab kawannya, tetapi tiba-tiba, bagaimana-bagaimana pembagian kerja kita menurut pendapatmu? Kawannya tersenyum. Jawabnya, baiklah. Aku agaknya keliru mengucapkan. Aku sekarang tidur, dan nanti bergantian. Belum lagi ia menyelesaikan kata-katanya, orang yang tinggi besar itu tertawa. Sudahlah aku akan tidur. Bangunkan aku kalau kau sudah, tidak tahan lagi. Orang yang tinggi itu tidak menjawab lagi. Tetapi ia bahkan bangkit dan berjalan hilir mudik. Kau setuju yang besar mendesak. Ya, aku setuju. Kawannya mengangguk-angguk, terima kasih. Aku akan tidur sekarang, supaya kau mempunyai waktu juga menjelang fajar. Orang itu pun segera menyelimuti dirinya dengan kain panjangnya sehingga tidak ada bagian tubuhnya yang masih tersisa. Tetapi ia pun segera mengangkat kepalanya ketika dan dalam ruang ia mendengar suara Wiat Sih menjerit, Kakang, kau pulang Kakang. Agaknya Wiat Sih terbangun juga mendengar percakapan ibunya dengan pikatan, sehingga ia pun berlari-lari keluar dari biliknya. Anak yang manja itu langsung berlari memeluk kakaknya yang kemudian berdiri di sisi amben. Dan dengan manjanya pula Wiat Sih terisak sambil berkata, kau pergi terlampau lama Kakang. Pikatan tidak menjawab. Di belainya rambut Wiat Sih yang kusut dengan tangan kirinya. Sedang tangan kanannya masih saja tergantung dengan lemahnya di sisi tubuhnya. Sekarang kau tidak boleh pergi lagi Kakang. Aku terlampau sepi di rumah ini. Pikatan masih belum menjawab. Kalau kau ada, kita akan dapat bermain-main bersama. Pergi ke sawah bersama. Kita tidak akan terlampau banyak mempergunakan tenaga tetangga-tetangga kita, karena kita sendiri dapat ikut bekerja bersama mereka. Pikatan masih tetap berdiam diri. Dan kita akan dapat merenungi sungai itu lagi, sungai tempat kita bermain-main di masa kanak-kanak. Apalagi apabila kita benar-benar dapat membuat sebuah bendungan seperti yang kau mimpikan dahulu Kakang. Kali kuning akan meluapkan air ke atas tanah gersang ini. Wiat Sih tiba-tiba ibunya memotong, kakakmu baru saja tiba. Ia masih lelah. Jangan kau bawa berbicara tentang hal-hal yang aneh-aneh. Biarlah ia beristirahat sejenak. Tetapi Wiat Sih menjawab, Aku tahu ibu, bahwa Kakang tidak saja rindu kepadaku, kepada ibu. Tetapi juga kepada Kali kuning. Sudahlah Wiat Sih berkata ibunya pula. Tetapi Wiat Sih justru bertanya kepada pikatan, Bukankah begitu Kakang? Alangkah terkejutnya gadis itu ketika ia melihat pikatan menggelengkan kepalanya. Dengan suara yang parau ia berkata, Tidak Wiat Sih. Aku tidak lagi dapat bermimpi tentang bendungan Kali kuning. Kenapa, kenapa Kakang bertanya Wiat Sih dengan serta-merta. Pikatan tidak segera menjawab. Dilepaskannya rambut adiknya dan didorongnya Wiat Sih perlahan-lahan. Dengan wajah yang muram ia berkata, Wiat Sih lihatlah. Aku tidak mempunyai tangan kanan lagi. Wiat Sih tersentak sehingga ia bergeser selangkah surut. Sedang ibunya pun terkejut pula karenanya. Hampir berbareng mereka bertanya, Kenapa? Selangkah pikatan, mundur. Ditatapnya metu ibunya yang memancarkan kecemasannya dan kemudian tatapan metu adiknya yang ganjil. Setapak demi setapak pikatan pun melangkah menjauhi mereka. Aku sudah cacap dosisnya, Aku tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi. Kakang. Ya Wiat Sih. Karena itu aku pulang. Aku sudah gagal untuk seterusnya. Apa yang sudah terjadi? Bertanya ibunya. Aku sudah gagal. Tetapi tanganmu masih ada kakang desis Wiat Sih. Tanganku memang masih ada, Tetapi sudah tidak berdaya sama sekali. Tanganku telah lumpuh, Justru tangan kananku. Pikatan ibunya menjadi termangu-mangu. Perlahan-lahan ia mendekatinya. Kemudian diri sentuhnya tangan kanan pikatan. Dan lengan itu memang tergantung saja dengan tanpa kekuatan sama sekali. Tanganku lumpuh bertanya ibunya dengan cemas. Ya tanganku lumpuh. Wiat Sih berdiri termangu-mangu. Sedang ibunya kemudian membelai pundak pikatan sambil berkata, Kita akan berusaha. Aku akan mencari dukun yang paling pandai untuk mencoba mengobatinya. Tidak ada gunanya ibu. Kenapa? Seorang yang tinggal di padepokan pucang tunggal, Yang mempunyai olah kanuragan dan mempunyai pengetahuan tentang obat-obatan pula, Tidak mampu lagi mengobati kelumpuanku. Tetapi kita wajib berusaha potong ibunya, Sudahlah. Sekarang duduklah dan beristirahatlah. Kau telah berada di dalam rumahmu sendiri. Pikatan tidak menjawab. Dan ibunya berkata pula kepada Wiat Sih, Sediakan minum buat kakakmu. Tampaknya ia baru saja menempuh perjalanan yang jauh, Tanaklah nasi dan sediakan lauk pau. Ada telur di pekarangan atau tangkap saja seekor ayam. Sudahlah ibu potong pikatan, Jangan terlampau sibuk karena kehadiranku. Aku sudah biasa makan apa adanya. Kalau ada nasi, apalagi hangat, dengan garam jadilah. Oh, kau akan makan nasi dengan garam di rumah ini? Tidak pikatan. Kita mempunyai persediaan yang lebih daripada itu. Karena itu, makanlah seperti yang akan kami sediakan. Pikatan tidak menjawab lagi. Sekarang cucilah badanmu di pakiwan. Pakiwan itu masih belum berubah letaknya. Masih di tempatnya yang dahulu. Pikatan mengangguk. Sediakan lampu buat kakakmu Wiat Sih. Ya ibu. Letakkan lampu itu di ajuk-ajuknya. Biarlah aku membawanya sendiri ke pakiwan sahut pikatan. Wiat Sih menjadi termangu-mangu. Namun ia pun meletakkan sebuah lampu di ajuk-ajuk. Demikianlah, maka meskipun malam telah larut, dapurnya Isudati menjadi terang-benerang. Terdengar beberapa orang sedang sibuk menjerang air, menanak nasi dan bahkan memasak lauk pauk buat pikatan yang baru saja pulang dari perantauan. Sejak malam itu, pikatan telah tinggal di rumahnya kembali. Ketika matahari terbit, dari pintu butulan ia melihat beberapa orang sibuk di halaman. Ada yang menyediakan alat-alat yang akan mereka bawa ke sawah. Ada yang membersihkan halaman. Ada yang pergi berbelanja ke pasar. Tetapi pikatan telah melihat kesibukan serupa itu pula dahulu sebelum ia meninggalkan rumahnya. Kesibukan ini masih saja berlangsung sampai saat ini. Hampir tidak ada bedanya. Bahkan agak menjadi lebih banyak orang yang hilir mudik di halaman. Perlahan-lahan pikatan pun keluar dari biliknya langsung ke pakiuan. Dahulu ia selalu menimba air mengisi, jambangan sampai penuh, meskipun di rumah itu ada beberapa orang pembantu. Tetapi kini pikatan memalingkan wajahnya. Dengan satu tangan ia tidak lagi dapat menarik senggot untuk menimba air. Kenapa kau tidak mencoba sebuah desakan telah meledak di dalam dadanya? Mungkin tangan kananmu tidak lagi dapat membantu. Tetapi sekali kau hentakan, maka senggot itu sudah akan turun sampai ke dasarnya. Upi itu sudah akan penuh dan kau tidak perlu lagi menariknya ke atas. Kau tinggal menahannya sedikit. Sejenak pikatan menjadi ragu-ragu. Namun kemudian ia menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Tidak mungkin lagi. Tangan kirimu yang sekarang, bukan tangan kirimu yang dahulu. Tangan kirimu yang sekarang mempunyai kekuatan yang berlipat dari tangan kirimu, bahkan tangan kananmu yang dahulu. Tetapi sekali lagi pikatan menggeleng, tidak mungkin. Aku sudah tidak dapat lagi mengerjakannya karena itu maka dengan kepala tunduk pikatan meninggalkan senggot di atas sumur dan langsung masuk ke pakiuan. Dengan mengusap dadanya ia mengeluh, aku akan menjadi tanggungan orang lain seumur hidupku, setelah aku diselamatkan nyawaku hanya oleh seorang gadis. Alangkah rendah martabatku. Aku memang orang yang paling tidak berguna di dunia ini. Dan hati pikatan pun menjadi semakin pedih pula karenanya. Namun dalam pada itu, ternyata ibunya benar-benar telah berusaha mencari dukun yang paling terkenal sepanjang pendengarannya. Desuruhnya orang-orangnya memanggilnya untuk mengobati tangan pikatan. Tidak ada gunanya ibu desis pikatan. Kita akan berusaha. Tanpa usaha apapun juga, kita tidak akan dapat merubah sesuatu berkata ibunya. Pikatan tidak membantah lagi. Dibiarkannya pesuruh ibunya memanggil seorang dukun yang pandai. Seorang tua yang berdahil lebar, berambut putih dan wajahnya dipenuhi oleh kerut-merut ketuaannya. Namun demikian, giginya yang disisik menjadi hitam mengkilat masih tetap utuh seperti gigi anak-anak muda. Orang itu sudah berumur 100 tahun lebih sedikit berkata ibunya, ia seorang dukun yang tidak saja mengenal obat-obatan, tetapi ia juga mengenal kekuatan lain di dalam dirinya. Pikatan hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia sudah tidak berpengharapan sama sekali. Dengan segala macam kera, dukun itu berusaha menyembuhkan kelumpuhan tangan pikatan. Mula-mula tangan itu dipanggangnya di atas api padupan. Kemudian dibacanya segala macam mantra. Anak mas katanya kemudian, ada sesuatu yang tidak beres di tangan anak mas ini. Ya sahuk pikatan, kelumpuhannya itulah yang tidak beres pada tangan kananku. Bukan itu, maksudku, ada sesuatu yang mengganggu tangan anak mas itu. Ya, sebuah tusukan pedang yang tepat memutus nadi tanganku. Ah, bukan itu. Urat nadi anak mas-mas ya utuh pikatan mengerutkan keningnya. Dan ia pun bertanya, lalu apa yang tidak beres itu menurut pendapatmu? Orang tua itu mengerutkan keningnya sejenak. Lalu, ada sesuatu yang mengganggu tangan anak mas. Ada yang menghuni tangan ini, tepat di bagian dalam siku anak mas. Apakah yang menghuni itu? Lelembut. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak membantah, dibiarkannya orang itu kemudian memijit-mijit seluruh bagian tangannya yang lumpuh itu. Kadang-kadang ia harus menyeringai menahan sakit apabila pijitan tangan orang tua itu menyentuh bagian-bagian yang lemah pada tangan itu. Sepeninggal dukun tua itu, pikatan masih harus melakukan pengobatan sendiri. Dengan beberapa macam daun sesuai dengan petunjuk dukun itu. Setiap hari, pagi dan sore. Tetapi tangannya tetap tidak dapat bergerak. Tangannya masih tetap lumpuh, sehingga dengan demikian, kepercayaan dan harapan pikatan justru menjadi lenyap sama sekali. Karena kelumpuhannya itu, sifat pikatan benar-benar telah berubah. Juga terhadap kawan-kawannya sepadu kuhan. Anak-anak muda yang mendengar ia kembali, satu dua memerlukan juga menemuinya di rumahnya. Namun tanggapan pikatan atas mereka itu menjadi terlampau dingin. Di antara kawan-kawannya hampir tidak terdengar lagi tertawanya. Apalagi kelakarnya seperti dahulu. Kenapa pikatan menjadi berubah bertanya salah seorang kawannya. Namun ada juga di antara mereka yang mendengar persoalan pikatan yang sebenarnya. Katanya, ia menderita cacat. Agaknya cacat di tangannya itu telah merubah segala galanya. Sifatnya, cita-cita dan harapannya, dan bahkan apa saja. Kasihan desis yang lain. Tetapi jangan mencoba mengatakan di hadapannya. Ia akan merasa tersinggung. Ya ia menjadi mudah sekali tersinggung pula bukan, saja kawan-kawannya yang menjadi canggung menghadapinya, tetapi ibu dan adiknya, yang dahulu dekat sekali dengannya itu pun menjadi canggung pula. Hampir semua persoalan dianggapnya salah. Dan hampir setiap pembicaraan menumbuhkan salah paham. Ibunya yang prihatin itu tidak menjadi putus asa. Ia masih mencoba memanggil dukun lain yang menurut pendengarannya kemudian lebih pandai dari dukun, yang terdahulu. Tetapi usaha itu pun sia-sia. Apalagi pikatan sendiri sama sekali tidak berusaha untuk membantunya. Sudahlah ibu. Tidak akan ada gunanya lagi. Biarlah aku menerima nasib yang jelek ini. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya ia berkata, tetapi kita sudah berusaha. Ya, kita sudah berusaha. Dan ibu sudah cukup berusaha. Tetapi nasibkulah yang memang terlampau jelek. Jangan menyesali nasib pikatan. Pikatan mengerutkan keningnya. Kemudian dia anggukannya kepalanya sambil berkata, baik. Baiklah ibu. Ibunya pun kemudian terdiam. Jika demikian, maka yang paling baik ditinggalkannya pikatan itu sendiri. Setiap kali pikatan masih saja dihantui oleh kegagalannya. Oleh cacat di tangannya dan pertolongan seorang perempuan yang menyelamatkan jiwanya. Setiap kali ia merasa bahwa dirinya semakin menjadi semakin kecil dan tidak berarti. Adiknya, Wiatsih pun menjadi bingung menghadapinya. Ia tidak tahu, yang manakah yang paling baik dilakukan buat kakaknya. Meskipun kadang-kadang ia sempat juga berbicara dengan pikatan, namun ia harus sengat berhati-hati agar kata-katanya pada suatu saat tidak menyinggungnya. Pikatan yang sedang duduk sendiri itu pun kemudian melangkahkan kakinya keluar, turun ke halaman. Ketika ia menengadahkan kepalanya, dilihatnya langit sudah mulai suram. Beberapa orang pesuruh kelihatan hilir mudik di halaman itu, namun kemudian menjadi sepi. Lampu-lampu sudah mulai dinyalakan, dan bintang-bintang di langit pun satu demi satu telah mulai bercahaya. Pikatan masih saja berdiri di halaman. Ketika ia berpaling ke arah regol dilihatnya dua orang yang bertugas menjaga regol itu mulai datang pula dari belakang sambil membawa pelita yang kemudian digantungkannya di sisi regol. Sejenak pikatan memandang kedua orang itu berganti-ganti. Cahaya pelita yang kemerah-merahan membuat wajah-wajah yang keras itu menjadi semakin keras. Tiba-tiba saja timbulah keinginannya untuk mendekati mereka berdua dan berbicara dengan mereka. Perlahan-lahan pikatan melangkah ke regol halaman. Daun pintunya masih terbuka meskipun tidak lebih dari sejengkal. Kedua penjaga yang melihatnya datang, mempersilahkannya dengan ramahnya. Bahkan mereka berdua menjadi heran, tiba-tiba saja pikatan datang kepada mereka. Biasanya pikatan selalu diam dan menyendiri. Apalagi dengan orang-orang upahan, sedangkan dengan ibu dan adiknya serta kawan-kawannya pikatan tampaknya seperti acuh tidak acuh saja. Marilah, marilah pikatan. Duduklah. Pikatan pun kemudian duduk di sebuah hamben kecil di garduagol itu. Namun untuk sejenak mereka hanya berdiam diri. Pikatan tidak segera berbicara, dan kedua orang yang menjaga regol itu agak segan juga untuk memulainya. Tetapi sejenak kemudian pikatan pun bertanya, apakah kalian sudah lama berada di rumah ini? Ternyata jawaban kedua orang itu tidak sama. Yang tinggi besar dengan serta merta menjawab, sudah. Kami sudah lama berada di sini. Tetapi hampir bersamaan yang tinggi kecil menyahut, belum. Baru beberapa lama kami berada di sini. Pikatan mengerutkan keningnya, sedang kedua orang yang menyadari bahwa jawaban mereka bertentangan, saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun kemudian menjadi tergagap-gagap ketika pikatan bertanya pula, mana yang benar? Tetapi keduanya tidak segera menjawab. Berapa tahun kau berada di sini bertanya pikatan kepada orang yang tinggi kekar? Satu setengah tahun? Ya, kira-kira sudah satu setengah tahun. Dan kau yang tinggi kecil memandang kawannya sejenak, lalu, aku juga baru satu setengah tahun berada di sini. Kira-kira satu setengah tahun, karena aku datang bersamaan dengan kedatangannya. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Agaknya keduanya datang bersamaan waktunya. Tetapi yang sama itu tidak sama bagi setiap orang. Mereka mempunyai penilaian sendiri terhadap sesuatu yang dihadapinya. Dimanakah penjaga yang dahulu? Akui kenal mereka dengan baik. Yang seorang meninggal dunia. Meninggal? Ya. Kenapa? Sakit. Sakit-sakitan. Aku dahulu mengenalnya sebagai seorang yang baik. Seorang yang sehat. Oh, mungkin yang seorang lagi. Tidak. Kedua-duanya. Penjaga itu terdiam. Mereka mencoba mengingat-ingat orang-orang yang ditanyakan pikatan itu. Penjaga yang terdahulu. Tetapi seingatku berkata salah seorang dari mereka, yang seorang itu selalu sakit-sakitan. Bahkan kemudian meninggal dunia. Dan yang lain? Yang lain telah dipecat karena berbuat kesalahan. Kesalahan? Orang itu pun orang yang baik. Bukan orang yang nista, apalagi atas tugasnya. Tampaknya memang begitu. Ia seorang yang sopan ramah dan baik. Ia penurut dan melakukan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Tetapi ternyata itu hanya sekedar tirai untuk menutupi kesalahannya. Kesalahan apa yang dilakukannya? Ia membiarkan kawannya yang sakit-sakitan itu tidak menjalankan tugasnya dan dirangkapnya sendiri untuk mendapat upah tambahan, sebagian dari upah kawannya yang sakit itu. Jadi seakan-akan ia bertugas sendiri di regol ini, sehingga pada suatu saat seorang pencuri berhasil masuk. Oh, apakah yang diambil? Sebuah dendang tembaga di dapur yang terlupa. Sebuah pelita besar, dan beberapa butir telur di pekarangan. Hanya itu? Kedua penjaga itu menganggukan kepalanya. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Gumamnya, itu bukan pencuri. Tentu hanya sekedar orang-orang kelaparan. Musim kering yang panjang di daerah yang kering ini memang menumbuhkan kelaparan. Hampir setiap tahun terjadi paceklik yang menyedihkan. Ya, hampir setiap tahun. Dan kami telah mencoba mendapatkan nafkah kami dengan Care ini. Kau berasal dari mana? Aku orang Kali Wadi. Kenapa kau sampai di sini? Kebetulan seorang kawanku bekerja di sini pula. Mula-mula ia berdagang ternak, tetapi ia mengalami kerugian karena wabah sehingga akhirnya ia menjual sisa ternaknya kepada ibumu, dan dia sendiri bekerja di sini sebagai pemelihara ternak itu. Orang itulah yang membawa aku kemari. Pikatan mengangguk-anggukan kepalanya. Orang ini tentu lebih dari siapapun juga dipadukuhannya. Anak-anak muda yang hanya mampu menunggu air dari hujan yang tidak selalu turun itu, tentu tidak akan dapat mengimbangi kemampuan orang-orang ini di dalam pekerjaan yang termasuk pekerjaan yang berat. Tetapi cerita orang-orang itu tentang penjaga-penjaga yang terdahulu membuat pikatan semakin ingin tahu. Tetapi agaknya orang-orang ini tidak tahu lebih banyak lagi dari yang sudah dikatakannya. Apakah pekerjaanmu sebelum kau bekerja di sini bertanya pikatan kemudian. Tani. Aku adalah seorang petani. Siapakah yang mengerjakan sawahmu sekarang? Anakku. Tetapi seperti di tanah gersang ini, dipadukuhanku pun tanahnya kering. Pasir dan berbatu-batu. Tidak ada air di musim kemarau. Karena itu, aku pun mencari makan dengan care ini agar aku dapat membantu meskipun hanya sekedarnya hasil sawah yang tidak mencukupi bagi keluarga ku itu. Jadi kalian hanya bertani saja? Apakah salah seorang di antara kalian tidak pernah melakukan kerja yang lain? Keduanya menggelengkan kepalanya. Yang tinggi kecil berkata, itulah yang kami susalkan. Kami tidak berusaha untuk mendapat kepandayan khusus. Pandai besi, misalnya. Atau seorang gemblat. Di masa muda kami, kami adalah anak-anak yang nakal, yang hanya berkeliaran dan berpetualang. Kami bangga apabila diri kami dapat melampaui kemampuan kawan-kawan kami. Bukan kemampuan bekerja, tetapi kemampuan berkelahi. Sehingga dengan demikian, selain bertani, kemampuan kami adalah berkelahi. Karena itulah tidak ada pekerjaan lain yang dapat kami lakukan, selain pekerjaan seperti ini. Pikatan tidak menyahut lagi. Perlahan-lahan ia berdiri dan melangkah pergi sambil berkata, Sudahlah, aku akan tidur. Hati-hatilah dengan pekerjaanmu, supaya kau tidak dipecat seperti penjaga yang terdahulu. Baik. Kami akan melakukan tugas kami sebaik-baiknya karena tidak ada pekerjaan lain yang dapat kami lakukan. Pikatan pun kemudian melangkah di dalam kegelapan, melintasi halaman, naik ke pendapat dan hilang di pintu peringgitan. Aku ingin juga menjadi anak seorang yang kecukupan desis orang yang tinggi besar. Apa yang kau inginkan? Masih sesore ini dapat saja pergi ke dalam bilik dan tidur sepulasnya seperti pikatan. Tetapi kita tidak akan dapat tidur nyenyak semalam suntuk, karena kita selalu dibayangi oleh pekerjaan kita. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Di siang hari pun kita tidak dapat tidur karena pekerjaan di sawah yang cukup banyak. Tetapi bukan sawah kita sendiri. Sebelum tidurka sudah mulai bermimpi. Kawannya mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab. Dalam pada itu pikatan yang berjalan melintasi peringgitan, tertegun sejenak melihat ibunya sedang menghitung lidi. Sambil mengerutkan keningnya ia memperhatikannya dengan saksama. Pekerjaan itu sudah dilakukannya bertahun-tahun. Dan kini ibunya masih juga menghitung lidi setiap malam. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika ia akan melangkah pergi, ibunya mengangkat wajahnya sambil menyapanya, Kau itu pikatan. Aku kira kau berada di dalam bilikmu. Tidak ibu. Aku dari regol halaman. Apa kerjamu? Tidak apa-apa. Sekedar berbicara dengan kedua penjaga baru itu. Oh tetapi ibunya tidak memperhatikannya lagi ia telah asik lagi dengan potongan-potongan lidinya. Pikatanlah yang mendekatinya dan duduk di sampingnya. Perlahan-lahan ia bertanya, kenapa penjaga-penjaga regol itu berganti orang ibu? Ibunya meletakkan lidinya. Sambil mengangkat wajahnya ia menjawab, orang itu sudah mati. Yang seorang? Kau sudah mendengar dari penjaga regol yang sekarang? Ya, lalu bagaimana dengan istri dan anak-anak mereka? Terutama yang telah mati itu. Aku kenal keluarganya dengan baik. Bukankah ia mempunyai keluarga? Tetapi ibunya menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu pikatan. Tidak tahu. Jadi ibu tidak menghiraukan keluarga orang yang meninggal itu. Ibunya menjadi haran. Dipandanginya wajah pikatan sejenak. Kemudian jawabnya, kenapa aku harus memperhatikan keluarganya itu? Aku tidak mempunyai sangkut pelaut apapun juga. Tetapi ia pernah bekerja di sini. Ya, dahulu. Kemudian tidak. Ia mati sebagai orang upahan ibu. Sudah sewajarnya ibu memperhatikan keluarga yang ditinggalkan. Keluarga yang sangat miskin itu. Dan ibu pernah berhutang budi, setidak-tidaknya tenaga. Aku sudah mengupahnya ketika ia bekerja. Itu sudah cukup. Tidak ada lagi hutang-prihutang. Semua gaji yang seharusnya aku bayar sudah aku bayar lunas. Apa yang kurang? Benar ibu. Tetapi dari segi peri kemanusiaan, ibu wajib menolong keluarganya yang mengalami kesulitan. Kecuali kalau ibu tidak berkelebihan seperti sekarang. Ah, kau aneh pikatan. Semua persoalan dengan orang yang sudah mati itu tidak ada lagi. Dan di saat-saat matinya, apakah yang ibu lakukan kepada keluarganya? Gajinya di bulan terakhir. Pekerjaannya masih belum diselesaikan sebulan penuh, karena lewat tengah bulan ia sudah tidak pernah datang, dan di akhir bulan ia meninggal. Terlalu, ibunya memandang pikatan dengan kerut-merut didahinya. Dengan penuh keheranan ia bertanya, apakah yang sebenarnya sudah terjadi pikatan? Kenapa tiba-tiba saja kau mengerutu tentang orang yang mati itu? Pikatan tidak segera menjawab. Bahkan kemudian ia bertanya, dan yang seorang telah ibu berhentikan? Ya. Ia berbuat dua kesalahan. Kau tentu sudah mendengar dari para penjaga yang sekarang. Ya tetapi itu pertanda bahwa penghasilannya jauh dari mencukupi sehingga ia terpaksa merangkap tugas kawannya untuk menerima separuh upah yang seharusnya. Itu adalah kesalahan yang besar. Tanpa izinku ia membuat kebijaksanaan sendiri. Apalagi akhirnya rumah ini telah kecurian pula. Bukan pencuri. Apa katanya? Penjaga regol itu juga menyebutnya pencuri. Tetapi bagiku orang yang mengambil barang-barang yang sama sekali tidak bernilai itu adalah orang yang kelaparan. Apapun alasannya, tetapi ia sudah mencuri di rumah ini. Dan penjaga regol yang wajib mengamati keamanan halaman ini ternyata tertidur nyenyak. Itu adalah suatu kesalahan. Pikatan menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia sudah tidak menjawab lagi. Perlahan-lahan ia berdiri sambil berkata, Aku akan tidur saja ibu. Ibunya memandangnya sejenak, Lalu, tidurlah supaya kau menjadi segar. Langkah pikatan tertegun sejenak. Sambil berpaling ia berkata, Aku selalu merasa segar. Siang dan malam. Ibunya mengerutkan keningnya, Tetapi ia tidak menyahut lagi. Ia mengerti bahwa pikatan sudah mulai tersinggung, Sehingga kalau ia menjawabnya lagi, Maka mereka akan berbantah. Dengan kepala yang kemudian ditundukannya, Pikatan masuk ke dalam biliknya. Tetapi ketika ia ingin menutup pintu bilik itu, Adiknya sudah berdiri di belakangnya. Oh, kau bertanya. Pikatan, Apakah Kakang sudah akan tidur? Ya, bukankah aku tidak punya pekerjaan apapun selain tidur dan makan di rumah ini? Wiat sih tidak menjawab. Tetapi ia melangkah maju. Bajumu kotor Kakang berkata Wiat sih sambil menyentuh baju kakaknya. Pikatan tidak menyaut. Dan kemudian dibiarkannya adiknya meraba-meraba bajunya yang memang sudah kotor. Apalagi yang kau percakapkan dengan ibu? Tidak apa-apa sahut pikatan. Aku mendengar dari balik dinding. Kau bertanya tentang penjaga-penjaga yang terdahulu. Ya, memang ibu terlampau pelit. Seharusnya ia memberikan sekedar sumbangan kepada keluarganya. Ya, sebaiknya demikian. Dan aku sudah minta kepada ibu saat itu. Tetapi ibu tidak menyetujuinya. Ya, dan ibu masih saja menghitung potongan-potongan liri itu. Wiat sih menengadahkan wajahnya. Dipandanginya kakaknya sejenak. Lalu, ibu menghitung potongan lidi setiap malam. Aku jemuh dan muat melihatnya. Aku juga jemuh. Apalagi membantu menghitungnya. Tetapi itu merupakan pekerjaan ibu. Dari hitungan itu pula lah ibu menjadi kecukupan. Aku tahu. Ibu sedang menghitung bunga dari orang-orang yang meminjam uang. Dan lidi-lidi itu adalah alat untuk mengingat-ingat, sudah berapa kali seseorang membayar hutangnya, atau justru hanya sekedar bunganya. Dan hutang seseorang tidak akan ada habisnya meskipun jumlah bunganya sudah berlipat dari hutang yang sebenarnya. Pekerjaan itu harus dihentikan. Harus dihentikan adiknya memandang kakaknya dengan kerut-merut didahinya. Ya. Memang harus dihentikan. Tetapi tidak dengan serta-merta. Kenapa? Ibu akan mengalami goncangan tata penghidupan. Ibu akan kehilangan sumber mata pencaharian. Sedang kita masih belum dapat membantunya berbuat apapun. Tiba-tiba mata pikatan menjadi redup. Desisnya, ya. Aku memang tidak dapat membantunya mencari nafkah buat kita. Wiat sih terkejut. Lalu katanya, bukan begitu kakang. Kita memang belum dapat berbuat banyak. Maksudku, kita masih belum dapat berdiri sendiri. Aku tahu. Aku tahu. Kau belum dapat berdiri sendiri. Tetapi sebentar lagi, apabila ada laki-laki yang meminangmu, maka kau akan segera kawin dan berdiri sendiri. Tetapi aku tidak. Selamanya aku tidak akan dapat berdiri sendiri, karena tangan kananku sudah cacat. Aku tidak akan dapat bekerja apapun juga. Kakang. Dan apabila ibu sudah menjadi semakin tua, barangkali aku akan menjadi tanggunganmu. Wiat sih. Memang selamanya hidupku harus bergantung kepada perempuan. Yang menyelamatkan nyawaku juga seorang perempuan. Dan kini yang menanggung hidupku juga seorang perempuan. Ibuku yang seharusnya sudah mulai beristirahat. Kemudian aku akan menjadi tanggunganmu. Ah, kau selalu begitu kakang. Aku berkata sebenarnya. Jangan berkata begitu Wiat sih berhenti sejenak. Lalu, sekarang kakang akan tidur? Ya, aku akan tidur. Aku akan mencoba mencari kebahagiaan di dalam mimpi. Ah tetapi Wiat sih tidak melanjutkannya. Ketika Wiat sih kemudian meninggalkan bilik itu, maka pikatan pun segera menutup pintu. Perlahan-lahannya melangkah ke pembaringannya dan meletakkan tubuhnya di atas samben bambu itu. Wiat sih pun kemudian pergi ke peringgitan. Didapatinya ibunya sedang mengemasi lidinya dan memasukkannya ke dalam beberapa buah bumbung yang ditandainya berlain-lainan. Apakah ibu tidak jemuh menghitung lidi itu setiap hari? Oh ibunya mengangkat wajahnya. Kalau kita jemuh makan dan minum, serta jemuh berpakaian, barulah ibu jemuh menghitung lidi ini. Jemuh atau tidak jemuh, ini adalah suatu usaha untuk mencari nafkah. Tetapi bukankah nafkah sudah cukup? Kita sudah menggantungkan diri pada sawah kita yang cukup luas itu ibu. Apalagi sawah kita terletak di daerah yang paling baik di daerah yang gersang ini. Wiat sih berkata ibunya, kebutuhan seseorang itu tidak terduga-duga sebelumnya. Karena itu, selain kecukupan makan dan minum kita sehari-hari, kita harus menyimpan sedikit-sedikit untuk persediaan apabila kita tiba-tiba saja memerlukannya. Misalnya, kau sudah menjadi gadis dewasa sekarang. Sebentar lagi kau akan kawin. Bukankah aku harus menyediakan biaya untuk itu? Aku belum akan kawin. Dan apakah peralatan perkawinan itu mutlak memerlukan biaya yang besar? Tentu tidak Wiat sih. Tetapi sedikit banyak tentu akan menelan biaya yang khusus. Wiat sih tidak menjawab. Namun persoalan lidi itu masih saja tersangkut di dalam hatinya. Tidurlah Wiat sih tiba-tiba ibunya berdesis. Oh Wiat sih berpaling. Dilihatnya ibunya sudah selesai dan sejenak kemudian telah berdiri, aku juga akan tidur. Wiat sih pun kemudian bangkit pula. Disuramkannya nyala lampu di atas ajuk-ajuk. Sambil melangkah ke biliknya ia melihat selarak pintu dan memasangnya sama sekali. Ibunya pun pergi ke ruang dalam. Seperti biasa, ibunya mengelilingi setiap pintu dan butulan. Dahulu sebelum pikatan pergi, anak itulah yang melakukannya. Namun kini pikatan acuh tidak acuh saja terhadap pintu-pintu rumahnya. Hanya kadang-kadang saja ia memasang selarak, namun kadang-kadang ia tidak merisaukannya sama sekali. Meskipun kemudian Wiat sih telah berbaring di pembaringannya, namun ia tidak segera dapat memejamkan matanya. Bayangan yang hilir mudik di rongga matanya membuatnya menjadi gelisah. Lidi-lidi yang tidak habis-habisnya, sifat kakaknya yang tiba-tiba saja berubah, dan yang mengganggunya pula adalah tanah yang rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin gresang. Apalagi di musim kering yang agak panjang begini. Maka hanya sebagian kecil saja dari tanah di sekitar padukuhannya yang dapat ditanaminya. Kalau saja dapat dibuat susukan dari kali kuning, maka tanah di sekitar padukuhan ini pasti akan menjadi subur gelisahnya. Tetapi kakaknya yang dahulu pernah memimpikan sebuah bendungan, kini hampir tidak menghiraukannya sama sekali. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Meskipun di rumah ia satu-satunya anak perempuan dan bahkan sepeninggal pikatan ia adalah satu-satunya anak di rumah itu, namun di dalam kemanjaannya, ia dapat merasakan betapa pahit kehidupan kawan-kawannya bermain. Gadis-gadis sebayanya hampir tidak sempat memperhatikan dirinya sendiri. Di masa-masa remaja itu mereka harus bekerja di sawah dan ladang seperti saudara-saudaranya yang laki-laki. Mereka harus memeras keringat untuk mencukupi kebutuhan mereka sekeluarga. Hanya di malam hari mereka sempat bermain-main di halaman atau di pojok padukuhan mereka sebentar. Apabila bulan terang. Namun wajah-wajah mereka pun tetap suram betapapun mereka tertawa. Tubuh mereka yang kurus, dan pakaian mereka yang tidak utuh lagi. Tetapi mereka sekedar bekerja seperti yang dikerjakan oleh kakek dan nenek mereka. Mereka melakukan pekerjaan yang ada di hadapan mereka. Mereka sama sekali tidak mau memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain dari yang telah ada. Jangankan gadis-gadisnya, sedangkan anak-anak mudanya pun sama sekali tidak menghiraukan lagi usaha-usaha yang dapat meningkatkan hidup mereka. Rakyat padukuhan ini sebenarnya bukan rakyat yang terlampau malas berkata wiat sih kepada diri sendiri, tetapi mereka seakan-akan terbelenggu oleh karih hidup yang telah dihayatinya berpuluh tahun. Mereka sebenarnya mempunyai kemauan bekerja, tetapi mereka malas berpikir. Mereka sama sekali tidak menumbuhkan cita-cita di dalam hati. Mereka hidup seperti yang harus mereka jalani. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian terbayang cacat di tubuh kakaknya. Begitu mudahnya hatinya menjadi patah. Ia telah kehilangan harapan untuk menjadi seorang prajurit, dan harga dirinya pun telah tersinggung karena seorang perempuan telah menyelamatkannya. Perlahan-lahan biat sih berdesah. Bahkan ia pun kemudian bangkit dari pembaringannya dan duduk tetpekur merenungi nyala pelita yang tersangkut di dinding. Kalau paceklik ini bertambah-tambah, maka ibu akan semakin banyak menghitung lirik karena semakin banyak orang yang berhutang kepadanya desiswiat sih di dalam hatinya, tetapi tentu ketenteraman pun akan menjadi semakin terganggu. Seperti tahun lalu, di musim kering yang panjang, maka padukuhan ini akan dijamah oleh pencuri-pencuri dan bahkan perampok-perampok. Padahal anak-anak muda di padukuhan ini sama sekali tidak berbuat apa-apa. Gardu itu semakin lama semakin tidak berarti sepeninggal kakang pikatan. Sebenarnya lah yang dicemaskan oleh huyat sih itu memang terjadi. Di waktu terakhir mulai terdengar keluhan orang-orang di sekitar padukuhan itu, bahwa pencuri-pencuri mulai berkeliaran di malam hari. Tanpa disadarinya maka malam pun menjadi semakin malam. Rumah itu telah menjadi semakin sepi. Agaknya ibunya dan pikatan telah tertidur dengan nyenyaknya. Huyat sih pun kemudian kembali merebahkan dirinya di pembaringan. Dicobanya untuk memejamkan matanya. Namun ia benar-benar tidak dapat tertidur sama sekali. Tiba-tiba saja di dalam keheningan malam, huyat sih itu dikejutkan oleh suara titir di kejauhan. Jauh sekali. Pasti bukan berasal dari padukuhan ini. Namun suara itu pun ternyata menjalar dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Rumah-rumah yang memiliki kentongan pun segera menyambut bunyi titir itu, sehingga beberapa padukuhan di sekitar alas samirata itu menjadi riuh oleh bunyi titir yang sahut-menyaut. Pikatan yang juga mendengar bunyi titir itu pun tiba-tiba terloncat dari pembaringannya. Sejenak ia berdiri tegang. Namun sejenak kemudian tubuhnya menjadi lesu. Dirabahnya tangan kanannya yang tergantung dengan lemahnya. Sekali pikatan berdesah. Kemudian dengan acuh tidak acuh ia pun kembali merebahkan dirinya. Ia terkejut ketika pintu biliknya terdorong dengan serta-merta. Dilihatnya adiknya, Wiat Sih berlari-lari masuk ke dalam bilik itu. Kakang, kau dengar titir itu? Kakaknya menganggukan kepalanya. Kau dengar? Titir? Ada dua kemungkinan telah terjadi. Perampokan atau pembunuhan? Ya, aku tahu. Oh Wiat Sih tertegun sejenak, namun kemudian, dan Kakang masih saja berbaring di pembaringan. Lalu apa yang harus aku kerjakan? Wiat Sih menjadi heran mendengar jawaban itu, sehingga untuk sejenak ia justru terdiam. Tetapi ternyata pikatan masih saja berbaring diam di pembaringannya. Anak muda itu sama sekali tidak berusaha untuk berbuat sesuatu. Kakang berkata Wiat Sih kemudian, Kakang tidak berbuat sesuatu? Suara titir itu semakin lama semakin merata. Ya, apa yang harus aku lakukan? Kakang sebaiknya bangun dan keluar ke halaman. Melihat-lihat apakah yang sudah terjadi. Tetapi pikatan menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak ada gunanya. Perampokan atau pembunuhan itu sudah terjadi. Buat apa kita ribut-ribut sekarang? Buat apa kita berjaga-jaga justru setelah perampokan dan pembunuhan itu terjadi? Itu adalah suatu tindakan yang bodoh. Perampok atau pembunuh itu tidak akan melakukannya untuk kedua kalinya malam ini. Tetapi, kita dapat membantu menangkap mereka. Biarlah para pengawal padukuhan ini melakukannya. Siapakah pengawal padukuhan itu? Anak-anak muda. Mereka harus membentuk di antara mereka sendiri untuk menjaga padukuhan ini. Di sini tidak ada pengawal itu. Itu bukan salahku. Tetapi apa salahnya kita berjaga-jaga di rumah kita sendiri? Di regol halaman sudah ada pengawal. Awiat sih benar-benar tidak mengerti kenapa kakaknya menjadi acuh tidak acuh terhadap keadaan. Bahkan dalam keadaan yang gawat sekalipun. Namun demikian ia tidak dapat memaksanya. Perlahan-lahan ia melangkah surut. Begitu ia melangkai telundak pintu, gadis itu pun segera berlari ke bilik ibunya. Tetapi ibunya sudah tidak ada di dalam biliknya, sehingga wiat sih itu pun segera berlari lagi kebutulan. Ternyata pintu butulan itu sudah terbuka. Ia melihat ibunya berdiri di luar pintu. Di sekitarnya berdiri beberapa orang laki-laki dengan senjata di tangan. Di antaranya adalah para penjaga regol. Cepat, awasilah setiap sudut berkata ibunya. Beberapa orang laki-laki itu pun kemudian berpencaran ke tempat yang berbeda-beda. Mereka adalah para penjaga, pelayan dan pekerja-pekerja di rumah. Wiat sih menarik nafas dalam-dalam. Hatinya menjadi agak tenteram ketika ia melihat beberapa orang laki-laki bersenjata, yang ikut menjaga rumahnya. Namun peristiwa malam itu benar-benar telah menumbuhkan kecemasan pada setiap orang apalagi mereka yang merasa mempunyai sedikit kelebihan kekayaan dari tetangga-tetangganya, menjadi gelisah. Terlebih-lebih ketika berita tentang titir itu lelah tersiar di pagi harinya. Sebuah perampokan dan hampir sebuah pembunuhan. Ketika pemilik rumah yang dirampok bersama dua orang anak laki-lakinya mencoba melawan, maka perkelahian yang kemudian berlangsung dengan singkat karena jumlah yang tidak seimbang, membuat ketiga orang ayah beranak itu terluka berat. Untunglah bahwa jiwa mereka masih dapat tertolong. Keluarganya Isudati pun menjadi cemas pula karenanya. Para pelayan dan pembantu rumah tangga yang berkecukupan itu merasa bahwa mereka harus selalu bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Mungkin perampok-perampok itu pada suatu saat akan singgah di rumah itu. Sehingga dengan demikian, maka setiap laki-laki yang ada di rumah itu selalu tidur sambil menyanding senjata. Nah, sekarang pekerjaan kita baru terasa berat berkata penjaga regol yang bertubuh tinggi besar. Kawannya duduk di sampingnya sambil memeluk lututnya. Tetapi kepalanya terangguk-angguk lemah. Mungkin pada suatu saat, regol ini akan diketuk orang. Kalau kita tidak mau membukanya, mereka akan memecah pintu regol ini dan kita harus berkelahi. Suaranya kemudian menurun, sudah bertahun-tahun aku tidak berkelahi. Sejak aku hampir saja menimbulkan kematian ketika aku berkelahi dengan saudara sepupuku yang mencoba menghina ibuku. Kawannya mengangguk-angguk. Aku sudah hampir tujuh tahun tidak berkelahi. Mungkin pada suatu saat kita akan berkelahi lagi. Di halaman ini ada tujuh orang laki-laki. Kita berdua. Di belakang ada dua orang penjaga ternak. Pekatik dan juruk pengangsu. Mereka akan dapat membantu kita apabila ada bahaya yang sebenarnya. Masih ada satu pikatan. Tetapi kawannya menggelengkan kepalanya, kita tidak dapat mengharap apa-apa daripadanya. Ya, kita tidak dapat mengharap ia terdiam sejenak. Lalu, kalau keadaan memaksa, maka anak-anak muda di padukuhan ini pasti akan berjaga-jaga setiap malam. Gardu itu akan diperbaiki dan peronda akan berkeliling padukuhan dengan kentongan di tangan mereka. Irama kotekan akan bergema di hampir sepanjang malam. Anak-anak muda dari padukuhan ini adalah anak-anak muda yang malas. Kawannya mengerutkan keningnya. Jawabnya, mereka bekerja hampir sehari penuh. Ya, untuk mencukupi makan mereka sehari-hari. Itu pun terlampau terbatas. Tetapi di musim basah, apabila panen menjadi agak baik, mereka sama sekali tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya bersenang-senang dan bergerombol hilir mudik tidak menentu. Baru setelah persediaan makan mereka hampir habis mereka bekerja sehari penuh. Namun pada dasarnya mereka bukan orang-orang yang rajin. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi ia tidak menyahut sehingga keduanya pun sejenak kemudian terdiam. Yang terdengar menyusup di sepinya malam adalah suara cengkerik yang berderik bersabut sahutan. Tiba-tiba saja aku jadi merinding bisik yang seorang. Kawannya mengangkat wajahnya. Dipandanginya langit yang cerah dan bintang yang bertaburan. Sebaiknya kita tidak berada di sini. Kalau kita lengah, maka kita tidak akan mendapat kesempatan berbuat apa-apa. Mereka yang ingin berbuat jahat tidak saja menunggu pintu ini terbuka. Tetapi mereka dapat memanjat dinding, meloncat masuk dan mendekap kita di sini. Ya, kita berpindah tempat. Kita duduk saja di pendapa yang luas, sehingga kita dapat melihat siapapun yang menaik ke pendapa dan mempunyai kesempatan mempersiapkan diri. Keduanya pun kemudian meninggalkan gardu kecil di regol itu dan duduk di tangga pendapa. Namun dari tempat mereka duduk, mereka masih dapat mengawasi pintu regol yang sudah diselarak rapat-rapat. Demikianlah, dari malam ke malam berikutnya, hampir setiap orang selalu dibayangi oleh kecemasan. Bahkan orang yang miskin pun menjadi gelisah pula. Bukan saja karena persediaan mereka menjadi semakin tipis, tetapi juga mereka cemas bahwa yang sedikit itu akan diambil orang. Dalam keadaan yang demikian, maka padukuhan kecil itu seakan-akan menjadi semakin suram. Daun-daun menjadi kuning, dan wajah-wajah menjadi layu oleh tekanan penghidupan yang berat, karena musim kering yang terasa terlampau panjang. Apabila matahari membakar tanah berpasir di bawah kakinya, dan cahayanya menusuk ubun-ubun, wiat sih selalu berangan-angan tentang bendungan, susukan yang mengalirkan air diparit-parit, dan tanah yang hijau membentang di sekitar padukuhannya. Tetapi yang tampak sekarang adalah debu yang terhambur dari tanah yang gersang dan kering. Ternyata berita tentang gengguan ketenteraman itu pun menjadi semakin lama semakin sering. Orang-orang yang tidak mau menjadi kelaparan telah menempuh jalan yang salah. Bahkan para penjahat yang sebenarnya ikut pula mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Namun demikian anak-anak muda di padukuhan pikatan itu pun seakan-akan masih belum terbangun dari mimpi mereka. Tidak ada hasrat sama sekali untuk berbuat sesuatu di malam hari demi keamanan dan ketenteraman padukuhan mereka. Anak-anak muda itu lebih senang berbaring melingkar di rumah masing-masing dengan dada yang berdebar-debar dan bahkan ketakutan. Namun apabila mereka terlena sejenak mereka dapat tidur dengan nyenyaknya tanpa diganggu oleh angin malam yang basah seperti apabila mereka berada di gardu. Keluarganya Isudati pun semakin lama menjadi semakin cemas pula. Mereka sadar bahwa keadaan mereka lebih baik dari orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak mustahil bahwa rumah itu akan menjadi sasaran dari para penjahat dan mungkin juga orang-orang yang kelaparan. Dalam kegelisahan itu Yatsih masih juga mencoba menemui kakaknya dan bertanya, Kakang, apakah tidak ada suatu usaha yang dapat dilakukan oleh anak-anak muda di padukuhan ini? Maksudmu, kakang dapat mengumpulkan anak-anak muda sepadukuhan dan mengadakan pengamatan di malam hari berganti-gantian. Pikatan mengerutkan keningnya. Jawabnya benar-benar tidak dapat dimengerti oleh adiknya, Jadi kita masih harus memeras tenaga mereka setelah ibu memeras harta dan penghasilan mereka? Maksudmu, kakang, ibu menarik bunga yang tidak terhitung jumlahnya dari mereka, dan sekarang kita harus memeras tenaga mereka pula untuk menjaga kekayaan kita hasil keringat mereka? Kakang, Yatsih, orang-orang itu sama sekali tidak berkepentingan dengan penjahat-penjahat dan perampok-perampok. Kalau kita mengajak anak-anak muda untuk meronda bukankah itu sekedar alasan untuk ikut mengawasi kekayaan kita di sini? Oh, Yatsih menutup wajahnya. Hampir saja ia menangis. Tetapi ditahannya air matanya sekuat-kuatnya. Kakaknya benar-benar orang lain dan kakaknya yang dahulu. Karena itu, tanpa berkata apapun lagi, Yatsih pun segera berlari meninggalkan kakaknya dan hilang di balik pintu butulan. Sejenak pikatan berdiri termangu-mangu, ada juga penyesalan yang menyelinap di hatinya, bahwa ia lelah berkata terlampau kasar kepada adiknya yang dahulu sangat manja kepadanya, tetapi ia pun kemudian mengeram, bersetan semuanya aku tidak peduli apapun yang akan terjadi di padukuhan ini. Yatsih yang kemudian berlari ke kebun belakang, terhenti sejenak di bawah sebatang pohon melinjo. Sekali ia berpaling, namun kemudian kepalanya menunduk dalam-dalam. Ia masih berusaha sekuat tenaganya untuk menahan air matanya yang serasa memanasi pelupuknya. Aku tidak dapat mengharapkannya lagi desisnya. Dengan demikian, maka Yatsih mencoba untuk tidak lagi berusaha minta kepada kakaknya berbuat sesuatu. Setiap kali kata-katanya selalu menumbuhkan salah paham dan kejengkelan. Tetapi setiap kali berita tentang perampokan, pencurian dan kejahatan-kejahatan yang lain semakin lama menjadi semakin sering. Bahkan jauh lebih banyak terjadi dari pacakrik tahun yang lalu. Kali ini tidak saja terjadi perampokan dan perampasan, tetapi kadang-kadang juga disertai pembunuhan. Dengan demikian, maka hati ibu pikatan pun menjadi semakin gelisah. Dalam keadaan yang demikian itulah, baru terpikir oleh Nyai Sudati, bahwa para penjagar gol dan para pelayan di rumahnya memerlukan perhatian yang lebih banyak dan sikap yang lebih manis. Keamanan rumah ini sebagian terbesar tergantung kepada mereka, sehingga apabila mereka merasa tersinggung oleh sikap, kata-kata maupun perbuatan, maka keamanan rumah ini akan menjadi semakin gawat. Para pekerja dan penjaga rumah Nyai Sudati menjadi sangat gembira ketika tiba-tiba saja mereka dipanggil untuk menerima masing-masing sepotong kain lurik yang bagus. Dengan wajah yang manis Nyai Sudati berkata, nah, kalian dapat mempergunakannya sendiri, atau kalian pergunakan buat keluarga kalian di rumah. Terima kasih Nyai, terima kasih. Baiklah. Tetapi kalian harus bekerja lebih baik. Terutama keamanan rumah ini. Kelak, di musim panen, kalian akan mendapat hadiah lagi sesuai upah kerja kalian. Terima kasih Nyai berkali-kali mereka menyatakan terima kasih. Sudah lama mereka tidak sempat membeli sepotong kain pun. Apalagi untuk anak-anak mereka sedang untuk diri mereka pun tidak. Jangan lengah berkata Nyai Sudati, sekarang keadaan bertambah buruk. Setiap laki-laki di rumah ini harus menjadi penjaga yang baik. Kelak, di saat-saat tertentu kalian akan ikut pula menikmatinya. Ya, ya Nyai. Kami akan berbuat sebaik-baiknya demikianlah. Maka Nyai Sudati mulai berusaha untuk membuat pekerja-pekerjanya bekerja sebaik-baiknya karena keadaan yang semakin memburuk. Namun dalam pada itu pikatan yang mengetahui keadaan itu berkata kepada ibunya, Ibu telah menyewa nyawa mereka dengan selembar kain. Pikatan. Ya. Apakah kain itu cukup berharga buat mereka yang harus mempertaruhkan nyawanya menjaga kekayaan kita di sini? Selembar kain itu sekedar tambahan yang aku berikan kepada mereka. Mereka telah menerima upah dari pekerjaan mereka. Dan upah itu sudah saling disetujui. Tetapi upah itu terlampau sedikit ibu. Lebih baik menerima upah sedikit daripada tidak menerima apapun juga. Selain berjaga-jaga di malam hari, mereka juga menerima upah tersendiri apabila mereka bekerja di sawah di siang hari. Apakah itu belum cukup? Tetapi berapa upah yang ibu berikan untuk pekerjaannya di malam hari dan berapa di siang hari? Kalau ia merasa kurang, pikatan, ia pasti akan pergi atau minta agar upahnya ditambah. Tetapi mereka tidak pernah berbuat demikian. Karena mereka menganggap bahwa yang sedikit itu masih lebih baik daripada tidak. Tetapi seharusnya kita sendiri mempunyai rasa perikemanusiaan. Lain halnya apabila kita sendiri memang kekurangan. Tetapi kalau care yang aku pergunakan seperti katamu itu, pikatan, maka aku dan kita semuanya akan segera menjadi kekurangan. Padahal ibu menabung tidak sekedar untuk kepentingan ibu sendiri. Sekian lamanya ibu menjanda sepeninggal ayahmu. Sekian lamanya ibu bekerja dengan care ini untuk hidup kita. Dan ternyata hidup kita tidak berhenti sampai di sini. Apalagi kau mengalami cedera di tangan kananmu sehinggakah sendiri merasa bahwa kau tidak dapat bekerja apapun juga. Nah, apakah yang akan kita pergunakan hidup di hari kemudian? Aku, ibumu tidak dapat mengharapkan bantuan siapapun di hari tua karena satu-satunya anakku laki-laki mengalami cedera. Dan buat masa depanmu sendiri. Cukup, cukup tiba-tiba pikatan memotong. Sejenak dipandanginya wajah ibunya dengan tegang. Namun kemudian kepalanya pun menunduk dalam-dalam. Di selas-sela bibirnya yang gemetar ia berkata, Ya ibu. Sebenarnya lah bahwa ibu tidak lagi dapat mengharapkan aku. Seharusnya aku berusaha untuk membalas budi kepada orang tua kelak, tetapi aku tidak akan dapat melakukannya. Bahkan mungkin aku akan tetap menjadi beban yang semakin lama akan menjadi semakin berat bagi ibu. Dadanya Isudati menjadi berdebar-debar. Namun kemudian didekatinya anaknya. Sambil mengusap pundaknya ia berkata, Bukan begitu pikatan. Aku tidak bermaksud berkata demikian. Mungkin aku telah terdorong kata. Tetapi maksudku, aku harus hemat di saat ini. Pikatan tidak menyaut. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Sudahlah. Jangan pikirkan lagi persoalan-persoalan yang dapat membuat hatimu risau. Kau dapat hidup dengan tenang di rumah ini. Rumah ini adalah rumah peninggalan almarhum mayahmu, jadi rumah ini adalah rumahmu sendiri. Sawah, ladang yang ada adalah sawah dan ladangmu pula. Pikatan tidak menjawab. Dengan kepala tunduk ia melangkah meninggalkan ibunya dan masuk ke dalam biliknya. Perlahan-lahan baringkan dirinya di pembaringan. Di tatapnya atap rumahnya yang sudah dilihatnya untuk beribu-ribu kali. Ibunya masih berdiri di tempatnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia mengusap dadanya. Namun ia berpaling ketika ia mendengar wiatsih terbatuk-batuk di belakangnya. Kau wiatsih. Ya ibu wiatsih menganggukan kepalanya. Kakang pikatan telah merasa tersinggung lagi. Ya. Ia selalu merasa tersinggung. Apalagi ketika aku menyebut cacap tangannya. Aku sudah menjaga agar setiap kali aku tidak mengucapkannya. Tetapi kadang-kadang aku terlupa juga. Wiatsih mengangguk-anggukan kepalanya. Namun kemudian ia berkata, Ibu, tetapi ada juga kebenarannya. Apa wiatsih ibunya menjadi haran? Yang dikatakan oleh kakang pikatan. Tentang apa? Ibu suara wiatsih menurun, ada bedanya antara hemat dan kikir. Wiatsih. Tunggu dulu ibu. Aku tidak ingin mengatakan ibu kikir. Ibu adalah seorang yang hemat. Bukan kikir. Tetapi jangan terlampau hemat, agar orang masih dapat memberdakan antara hemat yang ibu lakukan dan apa yang disebut orang kikir. Oh ibunya mengjeleng-gelengkan kepalanya, aku tidak mengerti. Kenapa kalian telah dihinggapi oleh pikiran-pikiran aneh itu? Aku bekerja untuk kalian. Aku menabung untuk bekal kalian kelak. Tetapi kalian menganggap perbuatan ini salah, keliru dan apa lagi? Maaf ibu. Bukan maksudku melukai hati ibu. Tidak-tidak wiatsih. Kau tidak menyakiti hatiku. Kau berusaha untuk berkata dengan jujur seperti yang lonjak di dalam hatimu. Kau tidak bersalah, tetapi kau masih belum mengerti arti dari usaha ibumu sekarang ini. Wiatsih tidak menjawab lagi. Wajah ibunya yang suram itu membuatnya terdiam. Ketika ibunya kemudian pergi meninggalkannya, maka wiatsih pun kemudian berjalan selangkah demi selangkah lewat di muka bilik kakaknya. Sejenak ia berhenti. Dari celah-celah pintu yang tidak tertutup rapat ia melihat kakaknya berbaring diam. Wiatsih menjadi termangu-mangu sejenak. Namun tiba-tiba ia melangkah pergi meninggalkan pintu bilik kakaknya itu. Ketika senja mulai turun menyelubungi padukuhan kecil itu, terasa kegelisahan dan kecemasan semakin mencengkam hati. Nyala pelita yang tersentuh angin tampak menggapai-gapai seperti ketakutan yang menggelepar di dalam dada. Bukan saja perempuan, tetapi laki-laki pun merasa cemas juga. Di halaman rumah Nyai Sudati para penjaga sudah siap dengan senjata masing-masing. Bukan sekedar pedang dan barang. Tetapi mereka mulai mengambil senjata masing-masing dari simpanan. Senjata yang dipakainya bertualang di masa muda. Orang yang bertubuh tinggi kekar itu telah menyiapkan sebuah tombak pendek berujung rangkap. Sebuah canggah yang selalu dibawanya bertualang dahulu. Tetapi senjata itu sudah disimpannya bertahun-tahun sejak ia berumah tangga seperti orang kebanyakan. Ia berharap bahwa senjata itu sudah tidak akan dipergunakannya lagi. Ia tidak ingin lagi membasahi ujung canggahnya itu dengan darah. Tetapi senjata itu kini diambilnya dari simpanan. Bukan karena darah petualangannya menggelegak lagi. Tetapi karena keadaan yang semakin buruk. Ia harus bertahan pada pekerjaannya kalau anak dan istrinya masih harus dihidupinya. Dan pekerjaannya memerlukan senjatanya itu di saat-saat begini. Demikian juga kawannya yang tinggi tetapi agak kekurus-kurusan itu. Meskipun ia masih tetap membawa pedang di lambung, tetapi ia lebih senang menjinjing trisulanya. Sebuah trisula bertangkai pendek. Tetapi dengan senjata itu ia pernah bertualangan sampai ke tempat yang jauh. Namun seperti kawannya, akhirnya ia terlempar dalam kehidupan yang sewajarnya. Istri dan anak menuntut perhatiannya. Kita harus bermain-main dengan senjata ini lagi. Berkata yang kecil meskipun tinggi itu, senjata yang sudah aku senunyikan sejak lama. Kawannya tidak menyaut. Disandarkannya senjatanya di sudut regol. Kemudian sambil duduk diselimuti dirinya dengan kain panjangnya. Kita berjaga-jaga di sini bertanya yang kecil. Nanti kita pindah ke pendapa. Di sini kita kurang mendapat kesempatan apabila tiba-tiba saja seseorang berdiri di hadapan gardu ini. Keduanya pun kemudian saling berdiam diri. Masing-masing dengan angan-angannya sendiri. Terbayang di rongga mat mereka, orang-orang jahat yang mulai berkeliaran di mana-mana. Dan tiba-tiba saja salah seorang dari mereka bergumam, kenapa mereka mencari nafkah dengan care itu. Kita juga kekurangan. Makan kita tidak ajik. Pakaian kita tidak utus lagi. Tetapi bersyukurlah kita, bahwa kita masih mendapat kesempatan mencari nafkah dengan care ini meskipun penghasilannya sedikit sekali. Kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan nasib kita pada suatu saat dapat berubah. Mudah-mudahan hujan segera turun dan sawah kita menjadi basah. Yang lain tidak menyahut lagi. Mereka telah mulai duduk terkantuk-kantuk sehingga yang kurus berkata, Marilah, kita pindah ke pendapa. Keduanya pun segera pindah ke pendapa. Seperti biasanya, yang seorang segera membaringkan dirinya dan tidur lebih dahulu di sudut yang gelap. Sedang yang lain duduk di balik tiang sambil mengawasi halaman. Sekali-kali ia berdiri juga dan berjalan hilir mudik untuk mengusir kantuk yang mulai menyerangnya. Dalam pada itu, seisi rumah itu agaknya sudah tertidur. Pikatan pun telah tertidur pula meskipun ia selalu gelisah. Malam di musim kemarau ternyata terlampau dingin. Angin malam berhembus lewat lubang-lubang dinding, menyapu tubuh-tubuh yang tergolek di pembaringan. Di langit yang jernih, bintang-bintang berhamburan dari ujung sampai ke ujung, berkilat-kilat seakan-akan saling berkeredipan yang satu dengan yang lain. Dalam kesenyapan malam yang gelap itu, tiba-tiba sebuah bayangan bergerak-gerak di sudut halaman belakang rumahnya Isudati. Sejenak bayangan itu bersembunyi di balik gerumbul-gerumbul yang rimbun. Agaknya ia sedang mencoba mengamati keadaan. Ketika ia yakin bahwa rumah itu lelah menjadi sepi maka ia pun bergeser maju dan melekat di sudut longkangan. Sejenak ia berdiri seakan-akan membeku. Dengan telinga yang tajam ia mencoba mendengarkan suara yang ada di dalam rumah yang tampaknya sepi itu. Tetapi yang terdengar adalah suara batuk-batuk kecil di pendapa. Seorang dari kedua penjaga itu harus berjuang melewati kantuknya dengan segala macam kera. Namun agaknya penjaga itu sama sekali tidak mengetahui bahwa seseorang telah meloncat memasuki kebon belakang dan rumah yang sedang dijaganya itu. Sejenak kemudian maka bayangan itu pun lelah bergeser lagi semakin lama semakin dekat dengan dinding yang menyekat bilik yang dipergunakan oleh Wiat Sih. Di balik dinding, di bagian belakang rumah bayangan itu berhenti. Kini ia melekat lagi pada dinding itu sambil mendekatkan telinganya. Yang didengarnya adalah desah nafas yang teratur di dalam bilik itu. Wiat Sih pasti sedang tidur nyenyak. Sesaat bayangan itu tidak berbuat apa-apa. Ia berdiri saja mematung. Ditebarkannya pandangan matanya kesegenap penjuru longkangan yang gelap. Tetapi ia tidak melihat apapun juga. Setelah ia yakin bahwa tidak ada orang yang melihatnya, maka mulailah ia melubangi dinding rumahnya Isudati. Dengan hati-hati sekali ia mengungkit dengan pisau belati pendek yang telah dipersiapkannya. Kemudian dari lubang yang terjadi ia mencoba untuk mengintip ke dalam ruangan yang remang-remang oleh cahaya pelitah di dinding. Bayangan itu tidak berani membuat bunyi apapun juga, karena ia tahu bahwa di dalam rumah itu kini terdapat kakak Wiat Sih yang bernama Pikatan. Ia tahu, benar, betapa tajamnya indera Pikatan yang sudah terlatih baik-baik. Sehingga karena itu, maka ia pun harus sangat berhati-hati. Meskipun ia tidak yakin bahwa bilik Pikatan berdampingan dengan bilik Wiat Sih. Dari lubang yang telah dibuatnya ia melihat Wiat Sih tidur dengan nyenyaknya, berselimut kain panjang. Nafasnya yang teratur telah membuat irama gerak dadanya yang teratur pula. Sejenak bayangan yang ada di luar bilik di longkangan belakang itu menjadi termangu-mangu. Namun sesaat kemudian diambilnya supitan pendek yang terselip diikat pinggangnya. Dengan hati-hati ia membuat lubang di dinding itu menjadi bertambah besar sehingga ia dapat memasukkan ujung supitannya dan sekaligus membidik ke arah tubuh Wiat Sih yang sedang terhidur. Dengan buktiran-buktiran tanah itu, maka bayangan itu pun mencoba untuk menyupi tubuh Wiat Sih yang tergolek di pembaringannya, meskipun agak sulit karena lubang dinding yang tidak begitu besar. Namun akhirnya beberapa butir tanah liat telah mengenai gadis itu dan bahkan telah membangunkannya. Antara sadar dan tidak, Wiat Sih beberapa kali menepuk kakinya yang dikenai supit dari luar. Mula-mula Wiat Sih sama sekali tidak menyangka bahwa ia telah dibangunkan dengan sengaja oleh seseorang yang berada di luar biliknya. Ketika sebutir tanah liat mengenainya sekali lagi, Wiat Sih terkejut. Tanah liat yang melekat di selimutnya itu membuatnya terheran-heran. Dengan cemas ia bangkit dan mencoba melihat butiran tanah liat itu ke dekat pelita di dinding. Kesempatan itu tidak dilewatkan oleh bayangan yang ada di luar. Setelah Wiat Sih sadar sepenuhnya barulah ia berani berbisik lirih sekali, Wiat Sih. Apakah kau sudah bangun? Wiat Sih terkejut bukan buatan. Hampir saja ia terpekik. Untunglah bahwa ia masih dapat mengendalikan dirinya dan mencoba memperhatikan suara itu. Wiat Sih, jangan takut. Akulah yang berada di sini. Siapa bertanya Wiat Sih? SST bayangan yang berada di luar bilik itu berdesis, jangan terlampau keras. Pikatan akan terbangun karenanya. Ia mempunyai indera pendengaran yang baik sekali meskipun ia sedang tidur nyenyak. Mendekatlah kemari. Aku akan berbicara. Wiat Sih ragu-ragu. Ia tidak segera melangkah maju mendekati dinding. Sejenak ia justru berdiri mematung sambil memandang ke arah suara di luar biliknya. Aku berada di longkangan Wiat Sih. Siapakah kau? Oh, kau sudah lupa kepada suaraku? Wiat Sih mencoba mengingat-ingat. Aku tidak ingat lagi. Baiklah. Mendekatlah dan dengarkanlah baik-baik. Selangkah Wiat Sih maju. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu. Kau seharusnya masih ingat kepada aku. Kau ingat perempuan yang pernah berjanji untuk menemuimu di pinggir kali kuning, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan dan akhirnya datang ke rumah ini seperti sekarang? Oh, aku puranti. Kau ingat? Bukankah kau pernah mendengar namaku? Agaknya aku pernah menyebut namaku dahulu. Kalau belum kau tentu ingat perempuan yang membawa pesan pikatan dahulu kepadamu. Ya, ya, aku ingat. Aku ingat sekarang. SST, jangan terlampau keras. Apakah kau mau keluar sebentar sekarang? Aku ingin berbicara kepadamu sebentar saja. Wiat Sih masih juga ragu-ragu. Kini kakaknya pikatan sudah berada di rumah itu. Tentu ia tidak akan memberikan pesan lewat orang lain. Apakah kau ragu-ragu bertanya suara di luar? Wiat Sih tidak menyaut. Sebentar saja Wiat Sih. Sebentar sekali. Wiat Sih termenung sejenak. Ia mencoba membayangkan perempuan yang menyebut dirinya bernama Puranti itu. Perempuan yang berani dan membawa pedang di lambungnya. Kalau ia ingin berbuat jahat, kenapa ia datang kemarilah dapat mencegat aku di sawah di siang hari dan dapat berbuat apa saja? Karena ia membawa pedang kemudian menyelinap dan lari sepanjang kali kuning. Tidak akan banyak orang yang melihatnya, dan tentu tidak akan ada orang yang berani mengejarnya. Atau barangkali ia dapat berbuat dengan care yang lain yang tidak diketahui oleh seorang pun. Namun tiba-tiba, dan barangkali care inilah care lain itu. Karena itu Wiat Sih masih berdiri termangu-mangu. Wiat Sih berkata suara di luar itu, mungkin kau ragu-ragu. Tetapi itu wajar. Meskipun demikian dengarlah, bukankah kakakmu pikatan sedang dalam keadaan lumpuh sebelah tangannya? Nah, tentang hal itulah aku akan berbicara. Wiat Sih mengerutkan keningnya. Persoalan tangan kakaknya yang cacat itu memang sangat menarik perhatiannya, sehingga karena itu, maka ia pun mulai tergerak. Orang di luar yang melihat dari lubang dinding perubahan wajah Wiat Sih mendesaknya, kalau kau bersedia Wiat Sih, keluarlah sebentar saja lewat pintu butulan. Tetapi hati-hati sekali, jangan sampai kau justru membangunkan pikatan. Seperti didorong oleh pesona yang tidak dimengertinya sendiri Wiat Sih pun kemudian melangkahkan kakinya keluar dari biliknya. Kemudian dengan sangat hati-hati ia menuju ke pintu butulan dan dengan sangat hati-hati pula ia membuka pintu itu. Ketika ia menjengukkan kepalanya, dilihatnya di dalam gelapnya malam sebuah bayangan hitam yang berdiri di bawah tangga butulan itu. Sejenak Wiat Sih ragu-ragu. Namun kemudian bayangan itu berkata perlahan-lahan, turunlah. Aku akan berbicara. Bukankah sekarang kau tidak ragu-ragu lagi setelah kau melihat aku yang dahulu pernah datang ke rumah ini pula? Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahannya melangkah keluar dan menuruni tangga pintu butulan yang sudah ditutupnya lagi. Kemarilah ajak bayangan itu, kita duduk di serambi di belakang gandok ini sebentar. Wiat Sih tidak dapat menolak. Maka ia pun segera mengikutinya melangkah menyeberangi longkangan yang kelam itu. Sejenak kemudian mereka pun duduk di belakang gandok di dalam gelapnya bayangan serambi yang mencuat beberapa jengkal. Wiat Sih berkata perempuan itu kemudian, Bukankah kau yakin bahwa aku puranti yang pernah menemuimu dahulu? Wiat Sih menganggukkan kepalanya. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak ragu-ragu pula untuk mengatakannya kepadamu. Wiat Sih mengerutkan keningnya. Wiat Sih berkata puranti itu, Apakah kau pernah mendengar cerita kakakmu kenapa tangannya menjadi cacat? Sedikit sekali. Kakang tidak pernah berbicara banyak. Tidak lagi seperti dahulu, sebelum ia mengalami cedera. Ya, pikatan memang telah berubah. Ia telah gagal di dalam pendadaran. Gagal menurut penilaiannya sendiri meskipun setiap orang, bahkan prajurit yang memimpin pasukan kecilnya mengakui keunggulannya. Apalagi tangannya kemudian menjadi cacat, sehingga pecahlah semua cita-citanya. Dengan singkat puranti menceritakan pengalaman pikatan yang dilihatnya. Sehingga akhirnya pikatan memutuskan untuk pulang kembali ke rumah ini. Di rumah ini pun kakang pikatan menjadi seperti orang asing berkata Wiat Sih kemudian, apalagi bagi padukuhan kecil ini. Cita-cita yang pernah diimpikannya dahulu, kini sudah tidak diingatnya lagi. Bukan begitu Wiat Sih. Bukan karena ia tidak dapat mengingat lagi. Bahkan cita-cita itu, menurut ayah, pasti masih membara di dalam dadanya. Namun ia merasa dirinya sekarang terlampau lemah. Ia merasa bahwa ia tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa. Ya, mungkin begitu. Ia tidak mau bergaul lagi dengan kawan-kawannya. Satu-dua yang mengunjunginya di rumah ini, disambutnya dengan sikap acuh-tidak acuh. Apalagi seperti dahulu, bermain-main di gardu bersama kawan-kawan. Ia kini merasa dirinya terlampau rendah justru karena ia mempunyai harga diri yang berlebih-lebihan. Ya, dan kakang pikatan pun sama sekali menjadi acuh-tidak acuh mendengar bahwa keadaan semakin lama menjadi semakin memburuk. Kekacauan yang hampir merata. Bahkan bukan saja orang-orang lapar yang berkeliaran mencari makan. Tetapi juga penjahat-penjahat yang melakukan pembunuhan. Kami di rumah ini menjadi cemas, meskipun kami mempunyai dua orang penjaga dan beberapa orang pekerja laki-laki yang lain. Puranti mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, Aku juga sudah mendengar bahwa daerah ini menjadi tidak aman. Tentu bukan sekedar orang-orang kelaparan. Seandainya demikian, maka kelak apabila hujan, turun, dan padit tumbuh di sawah-sawah tadah udang, mereka tidak akan berbuat lagi. Tetapi, Wiatsih tidak melanjutkannya. Tetapi apapun ranti mendesak. Wiatsih menarik nafas dalam-dalam. Setelah merenung sejenak, ia pun berkata, tetapi akibat dari kemarau yang panjang ini pasti akan berkelanjangan. Meskipun kelak hujan turun dan sawah tadah udang dapat ditanami, tetapi para petani kecil telah terbenam dalam hutang yang bertimbun-timbun. Apalagi mereka selalu memboroskan hasil panen mereka dengan keramaian-keramaian yang menghabiskan sebagian besar dari hasil kerja mereka selama berbulan-bulan. Peralatan yang melampaui batas kemampuan dengan hutang berbunga dan keperluan-keperluan lain yang tidak berarti apa-apa. Sehingga dengan demikian mereka seakan-akan telah terperosok ke dalam lubang yang semakin lama semakin dalam. Puranti mengangguk-angguk pula lah dapat mengerti keterangan gadis itu, dan bahkan ia kagum akan kecerdasannya. Karena itu keadaan yang memburuk ini akan berakibat panjang apabila tidak segera menemukan jalan pemecahan. Apakah yang baik dilakukan bertanya Puranti? Kakang pikatan pernah memimpikan sebuah bendungan di Kali Kuning, bendungan yang akan menaikkan air dan mengairi sawah tidak saja di musim hujan. Aku juga sudah mendengar. Tetapi agaknya pikatan sekarang tidak menghiraukan lagi. Ya, bahkan acuh tidak acuh. Tetapi impian itu sebenarnya tidak akan lepas dari angan-angannya Puranti berhenti sebentar, lalu, namun yang sangat sulit adalah membangunkannya dari keadaannya yang sekarang. Wiat sih tidak menjawab, tetapi kepalanya tertunduk dalam-dalam. Wiat sih tiba-tiba Puranti berbisik, Kalau anak-anak muda di Padukuhan, ini tidak menghiraukan lagi keadaan Padukuhannya karena tidak ada seorang yang memacu mereka. Apakah Padukuhan ini untuk selanjutnya tidak selalu dibayangi oleh kekiseruhan dan kecemasan? Mungkin kejahatan itu masih belum menjalar ke Padukuhan ini sekarang. Tetapi lambat laun, penjaya-penjahat itu akan menjadi semakin berani. Juga terhadap kedua penjaga rumah dan beberapa orang laki-laki pekerja di sini. Wiat sih menganggukan kepalanya, ya, mungkin sekali. Rumah ini pada suatu saat akan menjadi ajang jarah raya. Kemudian seluruh Padukuhan, yang memang sudah miskin ini. Wiat sih Puranti bergeser sejengkal, lalu berkata dengan ada yang dalam, Bagaimana kalau kau berbuat sesuatu untuk kepentingan Padukuhanmu yang terancam ini? Aku iat sih terperanjat, bagaimana mungkin aku dapat berbuat sesuatu? Dengarlah Dersis Puranti, sebenarnya kakakmu pikatan dapat menjadi perisai bagi Padukuhanmu. Meskipun tangannya sudah cacat, sebenarnya ilmunya tidak susut sama sekali. Mungkin ia tidak dapati mempergunakan tangan kanannya, tetapi dengan tangan kirinya ia masih mampu berbuat banyak. Banyak sekali, lebih dari kemampuan sepuluh orang anak muda di Padukuhan ini. Tetapi ia sama sekali tidak berniat berbuat demikian. Ia sudah dibayangi oleh kekecewaan sehingga seakan-akan hatinya telah menjadi kelampuranti berhenti sejenak. Lalu, karena itu, kau adalah satu-satunya adiknya. Maukah kau mewarisi cita-citanya itu sekaligus untuk kepentingan Padukuhan ini untuk waktu yang panjang di masa mendatang? Wiat sih terheran-heran mendengar pertanyaan itu, sehingga sejenak ia memandang Puranti dengan mulut ternganga. Apakah kau mengerti maksudku Wiat sih? Wiat sih menggelengkan kepalanya. Jawabnya, aku tidak mengerti. Bukankah aku seorang gadis? Apakah yang dapat aku lakukan buat Padukuhan ini? Kau dapat membantu menjaga keamanan Padukuhan ini. Kau dapat juga membantu menjaga keamanan rumahmu. Siapa tahu pada suatu saat ada orang-orang yang tidak menghiraukan lagi kepada kedua orang penjaga rumahmu itu. Kalau kedua orang itu tidak mampu berbuat sesuatu, apakah yang dapat aku lakukan? Puranti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kalau kita berniat Wiat sih, maka kita pun dapat berbuat seperti apa yang dapat dilakukan oleh laki-laki, meskipun harus disesuaikan dengan kodrat kita sebagai perempuan. Mungkin kita mempunyai perbedaan kera, namun di dalam masalah yang pokok, kita pun dapat juga berbuat banyak. Wiat sih tidak menyaut. Wiat sih, apakah kau masih ragu-ragu? Wiat sih tidak menjawab sama sekali. Tetapi dari wajahnya Puranti dapat membaca, bahwa gadis itu masih belum mengerti sepenuhnya. Wiat sih berkata Puranti kemudian, kau pun dapat berbuat seperti pikatan. Tentu saja dalam tataran yang berbeda. Tetapi ada sesuatu yang harus ada lebih dahulu di dalam dirimu. Kemauan. Kemauan yang sungguh-sungguh. Bagaimana hal itu mungkin bertanya Wiat sih kemudian. Kau lihat, bahwa aku pun seorang perempuan. Mungkin kau belum pernah melihat apa yang dapat aku lakukan sebagai seorang perempuan. Mungkin kau baru mendengar bahwa yang pernah menolong pikatan dalam keadaan yang gawat di goa-gawa pablan adalah aku. Bukan maksudku menyombongkan diriku, tetapi sekedar meyakinkan kau, bahwa apabila kita berniat, maka kita akan dapat melakukannya. Bagaimanapun juga namun Wiat sih masih tetap diliputi oleh keragu-raguan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya harus berbuat sesuatu seperti yang pernah dicita-citakan oleh kakaknya. Apalagi untuk membantu menjaga keamanan padukuhan dan rumahnya. Apakah sebenarnya yang dapat dilakukan oleh Puranti sehingga ia mampu menyelamatkan kakang pikatan? Ia bertanya di dalam hati. Meskipun pertanyaan itu tidak diucapkan, namun rasa-rasanya Puranti dapat menangkapnya sehingga sambil tersenyum ia berkata, Apakah aku harus membual tentang diriku sendiri supaya kau dapat meyakininya? Tanpa sesadarnya, tiba-tiba saja Wiat sih menganggukan kepalanya. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Perlahan-lahan ia bergumam, lalu apakah yang dapat aku perlihatkan kepadamu? Wiat sih tidak menyaut. Dipandanginya saja wajah Puranti dengan tatapan matu yang membayangkan kebimbangan. Marilah kita pergi ke belakang Wiat sih. Ke kebon belakang rumahmu ini ajak Puranti. Ketika Puranti kemudian berdiri dan melangkahkan kakinya, Wiat sih pun mengikutinya di belakang. Di kebon belakang di dalam kegelapan malam Puranti memanjat sebatang pohon manggis, di petiknya beberapa buah manggis yang masih muda dan dibawanya turun. Belum lagi Puranti berbuat apa-apa, Wiat sih sudah menjadi terheran-heran. Seorang perempuan mampu memanjat sebatang pohon manggis begitu cepatnya, seperti seekor tupai. Lihatlah buah manggis ini berkata Puranti, aku akan menunjukkan ketangkasan bermain pedang. Itu saja yang lain aku kira akan aku tunjukkan kepadamu lain kali. Wiat sih menganggukan kepalanya. Puranti pun kemudian melemparkan dua buah manggis muda ke udara. Ketika kedua buah manggis itu meluncur turun, tiba-tiba saja tanpa diketahui oleh Wiat sih, kapan ia melakukan, tangannya telah menggenggam sebilah pedang yang kemudian terayun secepat kilat. Wiat sih tidak tahu berapa kali Puranti mengayunkan pedangnya. Namun kemudian Puranti memungut beberapa potong buah manggis yang telah terbelah menjadi beberapa bagian. Bagaimana hal itu dapat terjadi sebuah pertanyaan terloncat dari sela-sela bibir Wiat sih? Aku tidak ingin menyombongkan diri Puranti mengulangi kata-kata itu, tetapi aku ingin meyakinkan bahwa kau pun dapat melakukannya apabila kau mau. Ah, jangan mengejek. Jangankan mengayunkan pedang seperti yang kau lakukan, sedangkan memotong sayuran di dapur pun aku tidak dapat melakukan secepat itu. Puranti tersenyum. Ditepuknya bahwa Wiat sih sambil berkata, Wiat sih, kita sama-sama seorang gadis. Aku juga seorang gadis seperti kau dengan sifat-sifat perempuan seutuhnya. Tubuhku juga tidak sekuat tubuh laki-laki. Tetapi kita masing-masing memiliki kekuatan cadangan yang tersembunyi, yang memang sudah tersedia buat kita. Soalnya, apakah kita mampu mempergunakannya atau tidak? Kalau kita mampu menggali kekuatan di tubuh kita masing-masing, maka kita seolah-olah memiliki kelebihan dari orang lain. Sudah tentu kita harus membatasi diri kita di dalam tingkah laku dan tindak tanduk yang benar apabila kita sudah dapat berbuat lebih banyak dari orang lain. Kalau kita merasa diri kita dengan segala kelebihan dan kemampuan itu bersumber kepada kekuatan yang abadi, maka kita pun harus mempergunakannya sesuai dengan garis kebenaran menurut sumber kekuatan yang abadi serta yang tunggal itu. Wiat sih masih berdiri mematung. Ia masih dicengkam oleh perasaan kagum dan heran bahwa seseorang, apalagi seorang gadis, mampu melakukan hal itu. Sudahlah berkata puranti, kalau kita terlampau lama di sini, mungkin seseorang di rumah ini terbangun dan mendengar percakapan kita meskipun sangat perlahan-lahan. Sekarang kembalilah ke bilikmu. Besok aku akan kembali ke rumah ini. Aku akan mendengar jawabmu, apakah kau bersedia atau tidak? Maksudmu, apakah aku akan kau wajari bermain-main seperti kau? Ya, aku akan mengajarimu. Senang sekali. Tetapi tidak sekedar menjadi permainan yang barangkali cukup menarik. Tetapi sesudah kau dapat melakukannya, maka kau mempunyai pekerjaan yang lain kecuali bermain-main. Apakah tugas itu? Menggantikan pikatan. Kau harus dapat menjaga keamanan, bukan saja rumahmu, tetapi kampung halamanmu. Kau harus dapat berbuat sesuatu untuk kesejahteraan padukuhan ini. Misalnya, seperti yang dicita-citakan pikatan sebelum ia mengalami cacat. Ternyata cacat itu tidak sekedar cacat badaniah, tetapi lelah menjadi cacat rohaniahnya pula. Wiatsih tidak segera menjawab. Tetapi kepalanya justru tertunduk dalam-dalam. Apakah kau bersedia? Wiatsih menjadi termangu-mangu. Sejenak kemudian terloncat dari bibirnya, aku malu. Malu? Kenapa kau malu? Tidak pantas seorang gadis berbuat hal serupa itu. Jadi tidak pantas apabila kau berbuat baik untuk padukuhan ini. Bukan perbuatan baik itu yang tidak pantas. Tetapi seandainya aku seorang gadis pergi meronda di malam hari, atau pergi ke tepi kali kuning dan mengerahkan anak-anak muda untuk membuat bendungan dan susukan, itu tidak pantas sekali. Puranti menarik nafas dalam-dalam. Katanya di dalam hati, memang tidak pantas. Tentu belum pernah terjadi di padukuhan ini. Tetapi tiba-tiba ia berkata, Wiatsih. Kau tentu mempunyai satu-dua orang kawan anak muda dari padukuhan ini. Nah, kau dapat berbuat lewat anak muda itu. Tentu anak muda yang dapat mengerti pendirianmu. Puranti berhenti sejenak lalu, coba, ingat-ingatlah. Siapa saja anak-anak muda di padukuhan ini yang kau kenal baik dan kira-kira dapat membantumu? Wiatsih mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Baiklah Wiatsih berkata Puranti, Kalau kau belum menemukan sekarang, biarlah kau cari lebih dahulu. Sementara itu kau dapat belajar bermain-main seperti permainan yang baru saja aku tunjukkan kepadamu. Besok aku akan datang lagi. Aku akan mengetuk dinding bilikmu. Jangan kau tutup lubang yang telah aku buat pada dinding bilikmu. Kalau kau terlanjur tertidur, aku akan membangunkanmu dengan supitan. Wiatsih menganggukan kepalanya. Nah, pertimbangkan baik-baik, kau besok harus mengambil keputusan. Keadaan di padukuhan ini semakin lama menjadi makin buruk. Bahkan seperti katamu, meskipun kelak hujan turun dan sawah tadahudan itu dapat ditanami, namun hasil panemnya tidak akan lagi dapat dinikmati oleh petani-petani miskin yang sudah semakin dalam terbenam di dalam hutang. Dengan demikian maka kejahatan akan tetap masih ada, bahkan akan menjadi semakin banyak apabila tidak segera teratasi. Orang-orang kaya seperti ibumu tidak akan dapat tidur nyenyak. Demikian juga orang-orang kaya yang lain. Selain penjahat yang selalu mengintai, maka perbedaan yang menyolok di antara keluargamu dan orang-orang miskin pun akan membuat garis pemisah di antara kalian. Wiat Sih mengangguk-anggukan kepalanya, sekarang masuklah. Masuklah. Wiat Sih pun menganggukkan kepalanya pula. Desisnya, terima kasih. Besok aku menunggumu. Aku sudah mendapatkan keputusan. Apa keputusanmu? Aku akan belajar. Yang lain akan aku pertimbangkan sambil belajar. Puranti tersenyum jawabnya, Kau masih ragu-ragu. Kelak kau akan mendapat ketetapan hati seperti aku. Mula-mula aku juga merasa aneh dengan tingkah lakuku sendiri. Aku adalah satu-satunya anak ayah ibuku, Kiai Pucang Tunggal di Gajah Mungkur, sehingga aku mewarisi ilmu ayahku meskipun aku seorang perempuan. Tetapi aku tidak pernah berbuat sesuatu yang aneh ini di hadapan kawan-kawanku bermain dengan berlebih-lebihan. Mereka tetap menganggapku seorang gadis seperti mereka, yang setiap hari pergi ke sendang mencuci pakaian, kadang-kadang pergi ke sawah menanam padi dan kemudian apabila padi sudah berbuah, menuai bersama mereka, dan menunggu padi yang sedang mekar sambil menghalau burung. Bedanya dengan mereka, aku adalah seorang gadis yang terlalu sering pergi meninggalkan rumah. Tetapi aku selalu berkata kepada mereka setelah aku pulang, bahwa aku pergi ke rumah bibi yang jauh, ke rumah paman, ke rumah saudara sepupu dan ke rumah siapa saja. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya, aku mengerti desisnya lalu, baiklah aku kembali ke biliku besok malam. Aku menunggu kau di longkangan. Jangan di longkangan. Tunggu saja di dalam bilikmu. Aku akan memanggilmu. Wiat sih mengangguk-anggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja wajahnya menjadi cerah. Ia akan mendapat pengalaman hidup yang baru, yang belum pernah di jamahnya. Mungkin pengalaman itu akan sangat menarik. Tetapi mungkin juga akan menyulitkannya. Tetapi ia akan mencoba. Apabila ia lelah berhasil berbuat sesuatu seperti puranti, mungkin sikapnya akan segera dapat sesuai dengan pekerjaan yang harus dilakukan itu. Pekerjaan yang sebenarnya lebih baik dilakukan oleh kakaknya, pikatan. Demikianlah maka setelah Wiat sih kembali berbaring di biliknya, mulailah ia berangan-angan tentang pengalaman baru yang akan dialaminya sejak besok malam. Mungkin ia harus memiliki sebuah pedang seperti puranti. Tetapi mungkin juga tidak segera. Namun lambat laun, angan-angan Wiat sih itu pun mulai menjadi buram, semakin lama semakin buram, sehingga akhirnya hilang sama sekali ketika ia jatuh teridur. Puranti yang masih berada di halaman rumah itu duduk bertopang dagu di seram di belakang. Rasa-rasanya sangat berat untuk melangkahkan kakinya meninggalkan rumah itu. Sebuah dorongan di dalam hatinya mengajaknya untuk mengintip bilik tidur pikatan. Tetapi nalarnya berhasil mencegahnya. Puranti menarik nafas, tidak pantas sekali. Aku seorang gadis katanya di dalam hati. Tetapi lebih dari itu nalarnya berkata, pikatan mempunyai indera yang sangat baik. Sebuah desir di rinding biliknya akan mengejutkannya dan ia pasti akan terbangun. Karena itu, Puranti pun kemudian berdiri dengan malasnya. Satu-satu ia mengayunkan kakinya melangkai rumputan di kebun belakang. Sekali ia berpaling, namun ia pun kemudian dengan tergesa-gesa meloncat dinding batu dan hilang di kegelapan. Tetapi sejenak, ia masih berdiri di balik dinding. Didengarnya langkah seseorang di kebun belakang itu. Ketika timbul keinginan yang tidak tertahankan untuk melihat ke dalam, maka ia pun menjengukkan kepalanya. Agaknya seseorang yang terbangun dan pergi ke pakiwan. Oh berkata Puranti di dalam hatinya, sebaiknya esok aku menghindari pakiwan itu. Lebih baik aku membawa wiatsi ke sudut yang agak jauh. Agaknya ada juga orang yang pergi ke pakiwan di malam hari. Terima kasih telah menonton!